Badai, Awan, Angin Jilid 29. Bab 84. Jentian Gau muncul di tengah pesta, rumah Teng Sip di Ketung Tentara Kim. Mendengar pujian Li Tiong Chiu, Kok Siaohang tersenyum, dia berbisik pada kawan barunya ini dengan suara perlahan tapi jelas. Jika melihat kepandainya, aku jamin dia tak akan mati kata Kok Siaohang. Walau tidak mati, tetapi rasa sakitnya sudah merupakan siksaan yang luar biasa kata Li Tiong Chiu. Ternyata apa yang dilakukan Kok Siaohang hanya berjabatan tangan dengan Antak, orang tidak bisa menuduh dia yang mengerjainya. Rupanya saat dia diajak bersalaman oleh Antak, sengaja Kok Siaohang menyalurkan Siaoyang Sienkeng ke tangan Antak. Karena ilmu itu sudah dipelajari Kok Siaohang hingga hampir sempurna, hingga saat bersalaman tadi sedikit pun Antak tak merasakan apa-apa. Tetapi saat dia mau menghampiri Wan Yin Hao, secara tiba-tiba barulah dia merasa perutnya sakit bukan main. Isi perut Antak seolah bergolak, karena tak tahan tanpa terasa dia buang air besar. Saat itu keadaan mulai kacau, tiba-tiba muncul seorang tamu baru ternyata dia Jentian Ngo, ayah Jentang Siaw. Karena semua tamu belum tahu Jentian Ngo telah menjadi Antak bangsa Kim, maka tak heran jika semua tamu gembira atas kedatangan tamu itu, sedang Kok Siaohang kaget. Rupanya Kok Siaohang khawatir penyamarannya akan ketahuan oleh Jentian Ngo. Saat tak ada yang memperhatikan dirinya, diam-diam Kok Siaohang pergi untuk menghindari pertemuan dengan Jentian Ngo. Kemudian dia keluar dari ruang tamu lewat pintu samping. Melihat kedatangan Jentian Ngo tentu saja Wan Yen Hao Ogirang. Mungkin mereka sudah berjanji datang secara berturut-turut. Kedatangan Jentian Ngo diharapkan oleh Pangeran Kim ini, agar dia bisa menyelidiki tamu-tamu Bengteng. Karena sudah berjanji dengan Wan Yen Hao Ogirang, setiba Jentian Ngo ke sana, dia berpura-pura tidak kenal dengan Pangeran Muda itu. Malah dia langsung menemui Bengteng untuk menyampaikan selamat pada tuan rumah. Saat itulah Tan Piao dan putera-puterannya sedang menggotong Antak dan masih berdiri di samping Bengteng dengan perasaan bingung. Melihat keadaan Antak, Jentian Ngo pun tampak kaget. Setelah bicara sejenak dengan tuan rumah, Jentian Ngo pura-pura bertanya. Siapa dia kata Jentian Ngo? Kebetulan Anda datang, Jentai Hiap, kata Bengteng. Karena kau sangat berpengalaman, tolong kau periksa penyakit orang ini. Apa dia dijaili orang atau memang sakit? Itu siya wong, ya, dan orang ini bernama Antak kata Bengteng. Dengan sikap dingin terpaksa Jentian Ngo berkenalan dengan Wan Yen Hao. Aku cuma rakyat biasa, maka itu untuk mengurus anak buah seorang Pangeran, aku tak berani kata Jentian Ngo. Wan Yen Hao pun bersikap acuh-ta'ajuh. Pengikutku ini mendadak sakit keras, karena di sini sulit mencari tabib, jika Anda tidak keberatan tuan Jeng mau membantu memeriksanya. Mati atau hidup kau tidak akan bertanggung jawab. Bengteng sebagai tuan rumah tentu tidak ingin ada orang mati di rumahnya, dia juga ikut memohon pertolongan pada Jentian Ngo. Merasa didesak akhirnya Jentian Ngo menganggukan kepalanya. Baiklah, kata Jentian Ngo, akan ku coba memeriksanya. Tak lama Jentian Ngo sibuk memeriksa denyut na di Antak. Diam-diam dia terkejut, ternyata si Yau Yang Sin Keng yang dipelajari Jentian Ngo tidak setinggi yang dipelajari oleh kok si Yau Hong, luka yang diderita Antak. Diketahuinya karena si Yau Yang Sin Keng. Dia pun jadi curiga. Apa kok si Yau Hong ada di sini pikir Jentian Ngo? Bagaimana keadaannya Jin Lo Sian Seng kata Wan? Yen Hao ingin tahu. Dia sakit, tapi tak berbahaya, akan ku coba mengobatinya, kata Jentian Ngo. Baik, aku mohon kau menolonginya, kata Wan Yen Hao. Sesudah itu Wan Yen Hao pamit pada Jentian Ngo maupun Bengteng karena akan segera meninggalkan tempat pesta. Sepergenya pangeran Kim itu, Jentian Ngo berkata sinis. Jika dia bukan tamumu, aku tak mau menolonginya, kata Jentian Ngo. Benar, tolongi dia, apa yang kau butuhkan akan ku sediakan, kata Bengteng agak gugup. Aku butuh sebuah kamar, kata Jentian Ngo. Ada, mari ikut aku, kata Bengteng. Tio Pin dan yang lainnya menggotong antak yang maunya bukan main ke kamar yang disediakan Bengteng, saat itu Jentian Ngo mengikutinya. Tiba-tiba, siapa kau bentak Jentian Ngo? Saat itu Jentian Ngo melihat bayangan berkelebat di tempat yang agak gelap dekat kamar dan dapur yang ditunjukkan Bengteng. Barangkali tukang masak kata Bengteng. Sebenarnya Bengteng juga melihat bayangan itu hingga dia pun terkejut juga. Rasanya bayangan orang itu seperti orang yang kukenal, kata Jentian Ngo. Pada saat bersamaan Bengteng, putera kedua Bengteng menuntun seseorang, mereka muncul dari kegelapan. Siapa orang ini, dari mana dia tanya Bengteng? Orang ini pengantar arang, jawab Bengteng. Melihat wajah tukang arang itu, Jentian Ngo percaya, bayangan tadi memang bayangan tukang arang itu. Dia jadi tak curiga lagi, ditambah lagi Bengen anak masih muda belia, dia baru berumur sekitar 16 tahun. Dia yakin anak itu tidak akan membohongi ayahnya, juga dia tidak kenal pada Kok Xiao Hong. Semula Jentian Ngo ingin melihat lebih dekat wajah tukang arang itu. Tapi karena keburu datang orang-orang yang menggotong antak, dan antak pun tak henti-hentinya merintih kesakitan, Bengteng mendesak Jentian Ngo agar segera mengobati tamunya itu. Baik, silakan Tuan Beng layani tamu-tamu saja, kata Jentian Ngo. Mungkin karena Jentian Ngo ingin bicara 4 metu dengan antak, dia minta Bengteng meninggalkannya. Aku harus ganti pakaian, harap Tio Heng wakili aku melayani tamu-tamu, kata Bengteng pada Tio Pin. Tapi Tio Pin pun bilang dia juga mau ganti pakaian karena terkena kotoran ketika menggotong antak. Melihat Tio Pin dan putranya sudah pergi, Bengteng buru-buru ke dapur. Ternyata di dapur terdapat pelataran kecil. Saat itu, tukang arang itu masih ada di sana, malah ditemani Bengteng dan cucu kia. Melihat Bengteng muncul, tukang arang itu menyeka wajahnya yang kotor terkena arang, lalu berkata sambil tertawa. Beng lo piaw tau, ini aku kata tukang arang itu. Bengteng terkejut setelah melihat jelas siapa tukang arang itu, dan ternyata dia Kok Siau Hang adanya. Bengteng mengajak Kok Siau Hang ke kamar lain, sesudah menutup pintu kamar, Bengteng bertanya. Kok Siau Hiap, kau sangat berani, kata Bengteng. Aku diperintah oleh Li Uli Hiap untuk menemuimu, kata Kok Siau Hang. Untung cucu kia mengenaliku dan aku disuruh menyamar jadi tukang arang. Putramu sangat cerdik. Aku kira Jentian Gou tidak akan tahu siapa aku. Pamanku itu berhianat, mungkin kau pun sudah tahu. Ya, Jentian Gou agak curiga, sudah jangan hiraukan dia, kata Bengteng. Ada masalah apa kau diutus kemari? Tidak ada, dia hanya ingin kau membantu menyelidiki keadaan musuh, jawab Siau Hang. Wan Yen Hao pernah datang ke tempatku, rupanya dia mencurigaiku, kata Bengteng. Aku rasa sulit bagiku meninggalkan ibu kota, aku tak tahu bagaimana kira kita berhubungan. Aku menginap di toko sutra Hang Hock, cuanteng orang tiang kengpang yang baru mengadakan persekutuan dengan Kim Ki Leng. Dia tawan seperjuangan kita, kata Siau Hang. Tadi Tan Piau tak mengajaknya bicara, barangkali dia sudah tahu dan curiga padanya, kata Bengteng. Cuanteng cerdas, rasanya dia bukan orang yang lemah, kata Siau Hang. Apa kau punya urusan lain, kata Bengteng. Bengteng tak bisa berlama-lama karena akan dicurigai. Ada, mengenai masalah pribadi, kata Siau Hang. Sambil mengeluarkan sehelai uang kertas. Wang ini berjumlah seribu telperak, mertuaku minta agar aku menyerahkannya padamu, harap kau menerimanya. Wang apa ini, tanya Bengteng. Mertuaku bilang dia masih berhutang separuh biaya pengawalanmu dulu, kata Siau Hang. Bengteng kelihatan kurang senang. Sesudah tahu mertuamu yang minta aku mengawal putrinya, mana berani aku minta biaya padanya. Ditambah lagi aku tidak mampu memenuhi kewajibanku dan nonahan tidak sampai di rumahmu, betapa malunya aku menerima uang ini, kata Bengteng. Bagaimana jika aku bicara terus terang, kata Siau Hang? Silakan saja, kata Bengteng. Kini kau membuka perusahaan baru, bukankah kau masih kekurangan modal, kata Kok Siau Hang? Benar, tapi mana berani ku terima uang itu, kata Bengteng. Maaf Bengteng, karena terlalu waktu mendesak, biar aku bicara langsung saja. Kau telah menerima rekan kerja baru bernama Tiopin, menurut. Pendapatku dia bukan orang baik, dia malah berbahaya bagimu, kata Siau Hang. Ya, dia agak kikir, tapi belum terlalu jahat. Aku bersekutu dengannya hanya karena dia punya hubungan luas di Taito. Tapi bagaimanapun nasihatmu ini, pasti ku perhatikan. Aku akan selalu waspada menghadapi dia, kata Bengteng. Ketika Kok Siau Hang mendesak agar Bengteng menerima uang itu, Bengteng tetap menolak. Sesudah didesak akhirnya dia berkata, Baiklah, uang ini ku terima untuk sementara sebagai pinjaman. Tapi aku tak akan menggunakannya untuk kepentingan perusahaanku. Uang ini akan kumanfaatkan untuk masalah lain. Apa kau pernah bertemu dengan Keng Lam Tai Hiap Heng Chiao walias Chiu Chiu di Liman? Pernah sekali di tempat Bun Tai Hiap, kata Xiao Hong. Apa ada masalah? Dia punya seorang anak lelaki bernama Heng Tian, usianya sekarang sekitar 14-15 tahun. Dulu ketika Heng Tai Hiap memimpin pasukan ke selatan, putranya itu ditinggalkan di daerah utara, karena aku sudah tahu di mana Heng Tai Hiap berada, aku mau mengirim putranya itu. Uangmu ini akan ku gunakan untuk masalah itu. Baik, akan ku sampaikan hal ini pada Heng Tai Hiap, kata Kok Xiao Hong. Sebelum Beng Teng keluar untuk melayani Jentian Ngo, dia memberi sebuah alamat dan nama temannya yang tinggal di Sisan, di kota barat dengan pesan. Jika di tempat Teng Sit kurang aman kalian boleh pindah ke rumah temanku itu, kata Beng Teng. Ketika Beng Teng keluar dan pergi ke ruang tamu, terlihat Jentian Ngo dan Antak sudah menunggu kedatangannya. Eh, kemana saja kau, aku mencarimu untuk mohon diri, kata Jentian Ngo. Beng Teng beruasa ha tenang dan menjawab. Ah, Jentai Hiap sangat lihai, hanya sebentar kau bisa mengobati tuonan. Kenapa Jentai Hiap terburu-buru pergi? Jika mau silakan bermalam di sini saja untuk beberapa hari, kata Beng Teng berbasa basi. Ah, aku tak berani merepotkanmu. Tempatmu nih sering dikunjungi orang-orang terhormat, saudara Beng kata Jentian Ngo. Beng Teng dongkol sekali melihat sikap Jentian Ngo yang angkuh itu, padahal dia seorang pengkhianat. Sikap Jeng agung-agungan dan angkuh sekali. Namun, kebenciannya itu tak diperlihatkan oleh Beng Teng. Dengan sikap hormat dia mengantarkan Jentian Ngo dan Anta yang akan meninggalkan ruang pesta. Saat Teng Sip itu dan Li Tiong Chu telah pergi tanpa pamit lagi pada Beng Teng. Ini karena mereka mendapat kisikan dari Chu Chu Kia agar mereka segera pergi. Ketika itu Tiopin sedang menyanjung kedatangan Jentian Ngo, Teng Sip CS pergi agar kepergian mereka tidak menarik perhatian tamu lain. Sesudah itu mereka bergabung dengan Kok Hong di jalan raya. Sebenarnya mereka sudah khawatir ketika Jentian Ngo muncul di tengah pesta itu. Mungkin para tamu itu tidak tahu aku yang mengerja Yantak, kata Kok Xiao Hong. Tapi tidak Jentian Ngo. Dia lihai dan berpengalaman. Bukan tidak mungkin. Dia tahu aku pelakunya, walau dia tak tahu aku menyamar jadi pembantumu, Chuang Teng. Ya, tetapi kita pun harus berhati-hati dan waspada, kata Teng Sip memperingatkan. Kata Beng Lopiao Tau, seorang temannya bernama Hokian Heng tinggal di Sisan, kata Xiao Hong. Dia pun berpesan jika keadaan sangat mendesak, kita bisa tinggal sementara di rumah temannya itu. Aku sudah tahu orang Shihou itu, walau dia tidak kenal aku, kata Teng Sip. Yang pasti aku tidak bisa terus-menerus bersembunyi begitu saja agar tidak mencurigakan pihak musuh. Sebaiknya kita bertindak sesuai keadaan saja. Sesampai di rumah Teng Sip, Kok Xiao Hong langsung menceritakan pengalamannya pada Jen Ang Xiao, terutama tentang ayahnya yang muncul di tempat Beng Teng. Mendengar cerita Kok Xiao Hong tentu saja Jen Ang Xiao jadi berduka. Kalau begitu dia sudah bertekad akan menjadi pengikut Tuan Yin Hao. Rasanya aku tak akan bisa membujuknya supaya insaf, kata Jen Ang Xiao. Semua orang pasti bisa melakukan kesalahan, termasuk ayahmu. Kau sudah melakukan kewajibanmu, maka kau tidak perlu bersedih atau malu, kata Kok Xiao Hong. Sekarang ada sesuatu yang ingin ku tanyakan padamu. Tentang apa kata Jen Ang Xiao? Sudah mencapai tingkat berapa Xiao Yang Sin Kang yang dilatih oleh ayahmu? Tanya Kok Xiao Hong. Aku sama sekali tidak tahu tentang Xiao Yang Sin Kang yang dipelajari oleh ayahku, jawab Pang Xiao. Yang jelas dalam ilmu itu pasti bukan tandinganmu. Sekarang Kok Xiao Hong pun tahu bahwa ilmu Jen Tian Goh belum tinggi sekali. Tapi yang mencemaskan dia jika Jen Tian Goh mengenali apa yang dilakukan terhadap antak. Jika hal itu ketahuan bisa kacau. Malam harinya Jen Ang Xiao tak bisa tidur. Padahal sudah berbagai kerahan puai yang berusaha menenteramkan hati Jen Ang Xiao. Kau jangan berduka, bunga terata yang tumbuh di lumpur pun akan tetap suci. Sekalipun ayahmu tersesat di jalan yang salah, kau masih punya sahabat seperti kami, kata Hong Pue Eeng. Hati Jen Ang Xiao agak terhibur juga mendengar ucapan Hong Pue Eeng itu. Tetapi sebelum mereka tidur, tiba-tiba daun jendela terbuka, menyusul dengan itu seseorang melompat ke dalam kamar mereka. Anakku, sejak kecil. Aku menyayangimu, apakah sekarang kau ingin melupakan? Ayahmu kata Jen Tian Goh. Bukan main kagetnya Jen Ang Xiao, sesudah menenangkan rasa kagetnya, nona Jen lalu bicara. Jika ayah mau berpihak pada kami dan menjadi orang baik, sudah tentu aku tetap menjadi putrimu dan kau ayahku, kata Jen Ang Xiao. Lucu sekali, pada umumnya anak-anak tunduk pada orang tuanya, lagi pula mana ada ayah yang harus menuruti. Kehendak anaknya kata Jen Tian Goh. Baik buruk aku ini ayahmu, ayo ikut aku pulang. Tidak, aku tidak akan ikut ayah, kata Jen Ang Xiao. Tiba-tiba, wik. Pakaian Ang Xiao robek. Tapi untung karena Jen Tian Goh kuatir putrinya terluka, dia melepaskan cengkramannya. Kalau tidak pasti nona itu terluka oleh cengkraman ayahnya. Melihat situasi demikian, Han Pui Eeng segera meniup lampu dan menarik Jen Ang Xiao ke belakang dia. Jen Loh Sian Seng, setiap orang punya cita-cita sendiri, kau tidak bisa memaksa kehendak putrimu, kata Han Pui Eeng. Sebenarnya anakku tidak kurang ajar, dia jadi begini gara-gara kau hai perempuan hina. Pasti kau yang mempengaruhinya, kata Jen Tian Goh. Baik, aku akan membuat perhitungan denganmu. Kamar itu gelap, terpaksa Jen Tian Goh mencengkram berdasarkan suara nona Han tadi ketika itu Han Pui Eeng menghunus pedang lalu menebas tangan Jen Tian Goh yang hendak mencengkramnya. Mendengar suara tebasan pedang lawan, Jen Tian Goh mengibaskan lengan bajunya untuk melibat pedang nona Han, sedang tangan yang lain menghantamnya. Berat. Tak lama meja hias yang terhajar pukulan tangan Jen Tian Goh itu gompal sebagian. Hampir saja pedang di tangan Han Pui Eeng terampas oleh Jen Tian Goh. Tak lama dia tendang meja itu hingga terjungkal, disusul tangan Jen Tian Goh menghantam lagi. Ayah, kau melukaiku jerit Jen Ang Siao. Jen Tian Goh terkejut bukan kepalang, segera dia mengubah pukulannya menjadi totokan jari tangannya. Han Pui Eeng memutarkan pedangnya dengan keras sekali. Karena keadaan kamar itu gelap Jen Tian Goh tidak berani ceroboh sehingga untuk sekian lama dia belum mampu merebut pedang lawannya. Sekarang Jen Tian Goh sadar, jeritan putrinya itu ternyata hanya sebuah tipu muslihat. Anak kurang ajar bentak Jen Tian Goh. Jika kau tak mau menurutiku, dan kau sampai terluka itu pantas bagaimu. Nonah Hon membacok dengan pedangnya, tapi dengan cepat Jen Tian Goh menyentilnya. Kering. Tak ampun lagi pedang Nonah Hon tergetar menyamping dari sasaran. Benturan itu menimbulkan seberkas cahaya. Jen Tian Goh juga tak mau menyianyikan kesempatan itu. Melihat kesempatan itu, dia langsung maju sambil mencengkram ke arah bahu Nonah Hon. Melihat situasi yang membahayakan itu Jen Ang Siao berseru. Ayah, aku tak mau ikut ke kau. Silakan kau bunuh aku teriak Nona General. Kau tak boleh mencelakai Nonah Hon. Saat itu bahu Nonah Hon sudah tercengkram. Tapi karena Jen Ang Siao berlaku nekat, tiba-tiba terdengar ayahnya mengeluh, tangannya yang mencengkram bahu Hon Puek Eeng terlepas. Mendengar jeritan Jen Ang Siao, Kok Siao Hang dan Li Tiong Chiu terjaga dari tidurnya. Mereka memburu ke kamar Nonah Jen dan Hon Puek Eeng. Pada saat yang tepat mereka tiba. Dalam kegelapan Jen Tian Goh tak melihat apa-apa. Saat merasakan ada angin berkesyur, Jen Tian Goh membalikan tubuhnya sambil menyerang dengan cengkramannya. Tak lama tangan Jen Tian Goh bentrok dengan tangan Kok Siao Hang dan dia mampu menghindari serangan Li Tiong Chiu. Mereka langsung bertarung. Tapi dalam sekejap Jen Tian Goh sudah tahu siapa lawannya. Dia kaget sekali. Walau serangan Kok Siao Hang bisa dikenalinya, serangan Li Tiong Chiu yang menggunakan jurus kengsin chihuat milik Bulim Tian Kiao pun dia kenali juga. Tenaga pukulan Jen Tian Goh yang hebat membuat Li Tiong Chiu sesak nafas. Apalagi dia pun sudah tertotok hingga tubuhnya mulai kaku, untung dia bertenaga lumayan lihai. Ilmu Tiam Hiat Bocah ini hebat dan aneh, rasanya mirip kepandayan Wan Yen Hao O, tapi dia bukan orang Kim. Jangan-jangan dia murid Bulim Tian Kiao pikir Jen Tian Goh yang berpengalaman itu. Jen Tian Goh, mau apa kau datang kemari? Apa Wan Yen Hao O yang menyuruhmu bentak Kok Siao Hang? Kurang ajar kau, Kok Siao Hang dan perat Jen Tian Goh. Aku ini pamanmu, dan aku hanya mencari putriku, lalu apa hubungannya denganmu? Kau pengkhianat bangsa dan anjing musuh kami kata Kok Siao Hang. Aku tak mau mengakuimu sebagai pamanku. Ingat putrimu pun tak mau ikut denganmu. Karena malu Jen Tian Goh jadi gusar bukan kepalang. Putriku berubah sifat karena pengaruh kalian bentak Jen Tian Goh. Kok Siao Hang, kau bergabung dengan kaum pemberontak? Aku ingin menolongimu, tapi kau berani melawan pamanmu. Kau jangan sesalkan aku. Sambil berkata Jen Tian Goh menyerang dengan gesit Kok Siao Hang melakukan perlawanan, dia dibantu oleh Li Tiong Chiu, dan Jen Tian Goh mereka keroyok berdua. Dongkol, gusar jadi satu saat dia menghadapi Kok Siao Hang dan Li Tiong Chiu. Tapi jika ingat nona Jen dia jadi sedih. Jen Tian Goh, sia-sia saja tingkahmu tadi di tempat pesta kata Kok Siao Hang. Apa kau tak malu, berlagak jadi jagoan sejati? Padahal hatimu busuk bukan main. Sekarang kau tinggalkan tempat ini, jika tidak kau ingat goloku yang tak punya metu bisa membunuhmu kata Jen Ang Siao. Diam-diam Hong Pue Eng menggelengkan kepalanya mendengar kepolosan Jen Ang Siao. Kedatangan Jen Tian Goh yang sudah jelas sedang melaksanakan tugas dari Wan Yin Hao, mana mungkin berharap dia mau menjaga rahasia mereka. Benar saja tiba-tiba Jen Tian Goh bicara. Enak saja kau bicara, Kok Siao Hang sudah tahu siapa aku ini? Mana mungkin aku biarkan dia hidup? Kau anakku, karena kau tak mau menuruti kata ayahmu, kau juga akan kutangkap kata Jen Tian Goh. Adik Misan, minggir. Karena dia tak mau pergi, biar kami mengusirnya kata Kok Siao Hang. Pertarungan di ruang gelap berlangsung kembali. Hal itu sangat berbahaya bagi Jen Tian Goh yang dikeroyok beramai-ramai. Karena sudah tahu persembunyian. Mereka maka pikirnya mengapa pertarungan itu harus dilanjutkan. Tiba-tiba dia melancarkan serangan dasyat untuk mendesak lawannya mundur. Kemudian secara tiba-tiba dia melompat keluar jendela dan kabur. Sudah, jangan dikejar. Dia sudah pergi kata Jen Ang Siao. Siapa bilang aku pergi. Dengar setiap orang yang ada di sini tak kuizinkan keluar dari sini kata Jen Tian Goh sambil tertawa. Nona Jen mengawasi keluar kamar, dia lihat ayahnya sedang berdiri tegak di pelataran rumah Teng Sit. Kok Siao Hang terkejut dia sadar ada bahaya. Maka itu dia melompat keluar kamar bersama Li Tiong Chiu dan melancarkan serangan hebat ke arah Jen Tian Goh. Jen Tian Goh, kau bersekongkol dengan musuh bahkan kau membawa pasukan kemari, bukan kata Kok Siao Hang. Kau benar. Tepat sekali terkaanmu, tapi sayang terkaanmu sudah terlambat kata Jen Tian Goh. Tiba-tiba terdengar desingan suara anak panah di susul suara gedoran di pintu rumah Teng Sit. Tak lama pasukan Kim sudah menerobos masuk. Saat di tempat pesta di rumah Beng Teng, dia memang mencurigai kedua pembantu Teng Sit. Maka sepulang ke istanawan Yen Hao, dia menanyai Tan Piao dan Antak. Malam itu Jen Tian Goh mendatangi rumah saudagar sutera tersebut untuk mencari tahu. Sedang di luar rumah Teng Sit sudah bersiaga pasukan Kim. Jika diberi tanda, mereka akan menerobos masuk. Hang Pue Eng dan Jen Ang Siao sudah menerjang keluar kamar. Melihat hal itu betapa gusar dan khawatirnya Jen Ang Siao. Lekas kalian pergi adik Eng. Biar kami yang melindungi kalian dari belakang kata Kok Siao Hang. Saat itu beberapa perwira tentara Kim sudah menerobos masuk ke halaman rumah. Melihat kedua nona itu, perwira yang menjadi pemimpin pasukan Kim berkata sambil tertawa. Eh cantik juga kedua nona ini. Kebetulan sekali, mereka bisa kita hadiahkan pada ong, ya. Jangan lukai mereka teriak perwira Kim itu. Hang Pue Eng yang gusar segera menusuk dengan pedangnya. Perwira Kim itu berusaha menangkis serangan nona Han dengan goloknya. Tak lama terdengar suara benturan keras. Terang. Ujung golok perwira Kim itu tertebas oleh pedang Hang Pue Eng hingga buntung. Perwira Kim itu terkejut dan berteriak. Awas pedangnya tajam dan berbahaya kata si perwira Kim. Hei, keji amat perempuan ini kata yang lain. Serangan Han Pue Eng yang bertubi-tubi membuat perwira Kim itu terdesak. Tapi tak lama dua orang kawannya maju untuk membantunya. Beberapa perwira Kim lainnya langsung menghadang Jen Ang Siaw. Mereka mengeluarkan kata-kata kotor untuk menggoda nona jenderal. Bukan main gusarnya nona jendia pun berteriak. Kau dengar tidak, ayah? Putrimu dihina, tapi kau diam saja teriak nona jenderal. Beberapa perwira itu kaget, satu di antaranya berkata. Oh, rupanya kau putri Jen Lausian seng kata perwira itu. Aneh, kenapa bisa begitu? Anak itu masih hijau, tapi kepala batu, aku harap kalian berlaku murah hati kepadanya, kata Jun Tian Go. Anakku, lebih baik kau turuti kata-kataku, jika kau mau lari pun sudah tidak mungkin lagi, buat apa kau bela para penjahat? Bukan main sedihnya Jen Ang Siaw mendengar kata-kata ayahnya itu. Dengan air matu berlinang dia berkata, Tidak. Sekarang aku bukan anakmu lagi. Aku tidak mau punya ayah yang tidak tahu malu sepertimu. Sejak hari ini kita putus hubungan sebagai ayah dan anak kata nona jenderal. Tiba-tiba nona Jen membacok dengan goloknya sekuat tenaga ke arah seorang perwira di depannya. Dia seolah ingin melampiaskan kemarahannya pada perwira itu. Tapi perwira kim itu tidak berani adu jiwa dengan Jen Ang Siaw, karena Wan Yen Hao menyukai nona ini. Dengan demikian dia tidak berani mencelakai Jen Ang Siaw. Terpaksa dia melompat ke samping untuk menghindari serangan itu. Peluang itu tidak disiasiakan oleh nona Jen, dia menerjang untuk bergabung dengan Hong Pue Eng. Sesudah bergabung, kekuatan mereka bertambah. Walau untuk menerjang keluar halaman rumah belum mampu. Melihat keadaan mereka terdesak, Kok Siaw Hang dan Li Tiong Chiu melancarkan serangan dasyat. Li Tiong Chiu memainkan senjatanya, yaitu sepasang poan kean pit, alat tulis bangsa Tiong Hoa, yang terbuat dari baja murni. Kemanapun ujung pit itu tertuju, yang diarah selalu jalan darah yang mematikan di tubuh musuhnya. Sedang Kok Siaw Hang memutarkan pedangnya begitu hebat, dia menggunakan jurus Citsiu Kiam Hoatnya yang lihai dan selalu menusuk jalan darah lawan. Sekalipun kepandaian Jentian Gou lihai, jika menghadapi dua lawan muda yang tanglumau tak mau diakualahan juga. Ternyata Siaw Yang Sienkangnya telah maju pesat, bahkan Citsiu Kiam Hoatnya pun jauh lebih lihai dariku, pikir Jentian Gou. Ketika hati Jentian Gou sedang bimbang, Kok Siaw Hang dan Li Tiong Chiu menyerang lebih gencar hingga Jentian Gou terpaksa mundur. Kesempatan itu segera digunakan oleh Kok Siaw Hang berdua untuk menerjang keluar kalangan. Bersamaan dengan kilauan sinar pedang dan bayangan poan kean pit, terdengar jeritan di sana-sini. Ketiga perwira kim tertotok oleh pikli Tiong Chiu, sedang dua perwira kim yang lainnya terluka oleh pedang Kok Siaw Hang. Perwira kim yang satunya pun secara beruntun terkena tusukan pedang Hong Puek Eeng dan bacokan golok Jen Ang Siaw hingga binasa. Kelima perwira kim yang terluka itu pun roboh semua. Jentian Gou jadi khawatir dan berteriak minta bantuan. Dia langsung maju dan mencengkram bahu Kok Siaw Hang. Meskipun Siaw Yang Sien Kang dan Chit Siu Kiam Hoatnya tidak sehebat Kok Siaw Hang, tapi karena latihannya yang berpuluh-puluh tahun dan cukup ulap bisa menghadapi kegesitan Kok Siaw Hang. Tapi dengan gesit Kok Siaw Hang dan Li Tiong Chiu bisa melayani setiap serangan Jentian Gou. Maka sulit untuk memperkirakan siapa yang akan kalah atau menang ketika itu. Saat itu Jen Ang Siaw dan Hong Puek Eeng pun sudah berhasil menerjang keluar dari kalangan pertempuran. Saat itu pasukan kim menyerbu ke dalam rumah dan menggeledah seluruh rumah Teng Sid. Tapi karena cuaca malam itu gelap sekali, maka itu penggeledahan yang dilakukan pasukan. Kim hanya bisa dilakukan separuh saja. Pada suatu ketika mendadak dari atap rumah turun sekaleng minyak panas, belasan prajurit kim menjerit kaget karena kulit dan dagingnya melepuh. Ternyata orang yang menyiramkan minyak panas dari atas adalah Teng Sid. Itu orang yang kita cari, tangkap dia teriak seorang perwira kim. Tak lama secara beramai-ramai pasukan kim langsung memburu ke halaman sebelah. Kesempatan ini digunakan oleh Hong Puek Eeng dan Jen Ang Siaw untuk menerjang keluar rumah. Lekas bantu Teng dan terjang keluar, kita berkumpul di rumah sahabat siho itu, Bisikok Siaw Hang pada Li Tiong Chu. Baik, kata Li Tiong Chu. Segerada menyerang Jentian Gou dengan beberapa serangan maut. Setelah Jentian Gou terdesak mundur, dia langsung melompat pergi. Kok Siaw Hang berlari ke arah lain, maksud dia untuk mengecoh Jentian Gou agar mengejarnya. Dengan demikian Teng Sid yang kepandainya lemah bisa terhindar dari bahaya. Jentian Gou khawatir rahasia dirinya terbongkar oleh Kok Siaw Hang, dia langsung mengejar pemuda itu. Tanpa menghiraukan Li Tiong Chu. Ketika dua perwira kim merintanginya, Kok Siaw Hang berhasil mencengkram perwira kim itu, lalu melemparkannya ke arah Jentian Gou. Tapi karena Jentian Gou tahu kedua perwira itu berpengaruh di Istana Pangaran Wan Yen Hao, dia terpaksa menangkap tubuh mereka agar tidak terbanting. Kesempatan itu digunakan Kok Siaw Hang untuk menyelinap dalam kegelapan. Kemudian Kok Siaw Hang memakai pakaian perwira kim yang dikalahkan. Tapi setelah Jentian Gou menurunkan kedua perwira kim itu, dia tak melihat lagi Kok Siaw Hang berada di sekitarnya. Namun, sekalipun Kok Siaw Hang berhasil keluar dari rumah Teng Sik, dia belum bebas dari bahaya. Di luar masih banyak pasukan kim yang mengetungnya. Beruntung malam itu gelap sekali. Dengan demikian Kok Siaw Hang yang mengenakan pakaian seragam perwira kim, tidak mudah dikenali hingga bisa menemukan Teng Sik di suatu tempat. Tiba-tiba dia dengar bentrokan senjata, menyusul suara bentakan. Setelah Kupergoki kalian, mana mungkin kalian bisa kabur kata suara itu. Mendengar suara orang yang keras sekali itu, Kok Siaw Hang kaget. Tapi karena di kegelapan dia tak tahu siapa orang itu. Jarak orang itu mungkin cuma puluhan meter saja dari situ. Maka itu dia mencemaskan keadaan nona Han dan nona General. Kok Siaw Hang segera memburu ke arah suara itu. Ternyata di sana terlihat seorang lelaki tinggi besar dengan kepala gundul sedang memutarkan sebatang tongkat. Dengan demikian Hon Puek Eeng dan nona General terhadang olehnya. Permainan tongkat si gundul pun lihai sekali, hingga debu dan pasir berterbangan karena sambaran angin tongkatnya. Ditambah lagi tentara kim sudah datang membantunya. Kok Siaw Hang langsung maju, lalu dengan menggunakan jurus Pek Hang keanjip, pelangi putih menembus matahari, dia menusuk. Tak lama terdengar suara nyaring benturan pedang dengan tongkat orang itu. Pedang Kok Siaw Hang bergetar, tangannya kesakitan. Orang itu keheranan melihat penyerangnya berseragam tentara kim. Siapa kau kata orang itu? Tanpa menjawab Kok Siaw Hang, terus menyerang sebanyak tiga serangan. Dengan segera Kok Siaw Hang bekerja sama dengan Hon Puek Eeng. Dengan menggabungkan sepasang pedang ditambah sepasang golok nona General, mereka mampu menghadapi tongkat lawan yang hebat itu. Hektometer, kepandaian kalian boleh juga kata orang itu, tapi untuk lolos dari tongkatku ini sangat sulit. Kemudian orang itu memutarkan tongkatnya lebih hebat hingga suaranya meneru-deru. Siaw Hang dan Buek Eeng bisa bertahan, tapi nona Jeng agak kewalahan. Tiba-tiba Kok Siaw Hang terkejut dan keheranan, mengapa dia mengenali ilmu tongkat orang itu, yaitu Hok Motung Hoat, ilmu tongkat penakluk iblis, dari Siaw Lim Pei. Ternyata orang itu bernama Soayan Liu, bekas murid perguruan Siaw Lim Sieh. Karena berhianat dia dipecat lalu bekerja pada Wan Yen Tiang Sieh. Soayan Liu memutarkan tongkatnya dengan hebat, hingga Hang Puek Eeng dan Jen Ang Siaw kewalahan. Tetapi di saat gawat, Kok Siaw Hang berhasil membantu mereka, bahkan beberapa kali Soayan Liu harus menghadapi serangan Kok Siaw Hang yang berbahaya. Kau menggunakan Citsu Kiam Hoat. Apa kau Kok Siaw Hang bentak Soayan Liu? Benar, aku Kok Siaw Hang, kau mau apa kata Siaw Hang? Kebetulan, aku memang mau menangkapmu kata Soayan Liu yang langsung menyerang dengan hebat. Setelah berhasil menghalau pedang nonahon dan golok Jen Ang Siaw, tongkatnya segera menyerang kepala Siaw Hang. Tiba-tiba terdengar suara seruling yang lembut, tetapi jelas meskipun dalam suasana pertempuran yang berisik. Soayan Liu kaget, sambil mementak ia berkata. Siapa kau kata Soayan Liu? Berbareng dengan teguran Soayan Liu, Li Tiong Chiu menotok iga Soayan Liu dengan serulingnya. Melihat hal itu Soayan Liu menarik tongkatnya untuk menjaga diri dari serangan orang Sili itu. Soayan Liu kaget atas serangan yang dilakukan Li Tiong Chiu dia pun jadi kelebahkan. Kau tidak kenal aku dan serulingku, kan Peje Li Tiong Chiu? Kebetulan sekali guruku sedang mencarimu, jika berani kau jangan lari. Jadi kau murid Bu Lim Tian Kiao kata Soayan Liu. Nona Jen, nonahon, lekas pergi. Murid Murtad Siaw. Lim Sia ini akan dihajar oleh guruku kata Li Tiong Chiu. Soayan Liu kaget dan sangsi juga khawatir. Sebab jika Bu Lim Tian Kiao ada di situ, dia bukan tandingannya. Ah, benarkah ucapannya itu? Jika benar aku bisa celaka. Lebih baik aku waspada, pikir Soayan Liu. Dulu mereka memang pernah bentroh, Soapun telah merasakan kehebatan Bu Lim Tian Kiao. Maka itu dia jadi jerih sekali. Tak lama terdengar suara tentara Kim bersama Siulan Jen Tian Gero yang bersuit keras. Mendengar suara Siulan itu, Soayan Liu senang bukan main. Jen Loto A, lekas kemari. Musuhmu ada di sini teriak Soayan Liu. Saat itu Soayan Liu berpura-pura mengejar Nona Hon dan Nona General. Padahal dia berusaha menghindari Li Tiong Chiu dan Kok Siaw Hong, karena dia takut pada Bu Lim Tian Kiao yang tiba-tiba bisa datang. Dalam kegelapan karena Nona Hon dan Nona Jen tak kelihatan bayangannya lagi, Kok Siaw Hong mencemaskan keadaan mereka. Saudara Li, harap kau lindungi Bu Eeng berdua, aku akan menghadapi Jen Tian Gero. Sesudah Li Tiong Chiu mengiakan, Kok Siaw Hong menerjang ke tengah pasukan Kim. Tak lama beberapa prajurit Kim telah dirobohkannya. Tapi mendadak suara seorang tua mengejeknya. Kok Siaw Hong, ayo ikut aku pulang kata Jen Tian Gero. Bab 85 Jen Ang Siaw bertemuan Yin Hao, Li Tiong Chiu menyelamatkan Nona Jen. Saat itu juga Jen Tian Gero sudah ada di samping Kok Siaw Hong. Sekalipun Kok Siaw Hong mengenakan pakaian samaran perwira Kim, Jen Tian Gero mengetahuinya kalau itu Kok Siaw Hong. Setelah Kok Siaw Hong melepaskan pakaian seragam perwira Kim, dia menerjang ke arah Jen Tian Gero. Berbareng dengan itu pedangnya menusuk ke arah lawan. Tetapi bisa ditangkis oleh jari Jen Tian Gero. Wik! Pakaian seragam yang dilemparkan Kok Siaw Hong robek oleh jari Jen Tian Gero. Hektometer! Kau masih berani bertarung dengan kukata Jen Tian Gero yang langsung menyerang ke arah Kok Siaw Hong. Serangan Jen Tian Gero begitu hebat hingga pedang Kok Siaw Hong bergetar dan melenceng ke samping tak mengenai sasaran. Sedang tentara Kim yang terdorong sambaran angin serangan Jen Tian Gero berjatuhan, hingga membuat suasana menjadi sangat kacau. Saat Kok Siaw Hong dalam bahaya, tiba-tiba terlihat sinar pedang berkelebat ke arah Jen Tian Gero. Ternyata itu pedang Hon Pue Eng yang muncul secara tiba-tiba di samping Kok Siaw Hong. Secepat kilat pedang nona Hon menusuk ke tenggorokan Jen Tian Gero. Kok Siaw Hong kaget bercampur girang. Adik Pue Eng, jangan hiraukan aku, pergi kata Kok Siaw Hong. Hektometer, kedatangan anak jahat ini kebetulan sekali, kalian berdua jangan berharap bisa lolos dari tanganku kata Jen Tian Gero sedikit mengejek. Karena Kok Siaw Hong sadar lawannya bukan ringan, dia melancarkan serangan hebat. Pedangnya sekaligus digunakan dengan pukulan tangan kosong. Tetapi Jen Tian Gero masih sempat bergeser ke samping, lalu menyambut pukulan Kok Siaw Hong dengan keras melawan keras. Duuk. Kok Siaw Hong mengerahkan seluruh tenaganya menggunakan jurus Siaw Yang Sin Kang miliknya. Meskipun dia kalah kuat dibanding Jen Tian Gero, tetapi dalam hal Siaw Yang Sin Kang dia lebih baik. Sesudah mengadu pukulan, pemuda ini terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Tak lama darah segar keluar dari mulutnya. Sebaliknya halengan Jen Tian Gero tiba-tiba terasa kaku. Nonahan segera menarik Kok Siaw Hong lalu diajak melarikan diri, sesudah itu dia menanyakan keadaan pemuda itu dengan perasaan khawatir. Kau terluka. Aku tidak apa-apa, jawab Kok Siaw Hong. Tapi bagaimana keadaan adik Jen? Entah, dia berpencar denganku, mungkin dia sudah lolos kata Nonahan. Saat Tau Kok Siaw Hong sendirian dalam bahaya, tanpa pikir panjang Nonahan berbalik untuk membantu kekasihnya. Karena itu dia lupa meninggalkan Jen Ang Siaw. Dalam kegelapan, ketika Jen Ang Siaw kehilangan Hong Pue Eng, dia jari gugup, hingga terpaksa lari tanpa melihat arah lagi. Sebisanya dia berusaha menyelamatkan diri. Saat berada di depan sebuah hutan, dia berhenti sejenak dan berpikir. Eh, apa ini yang dinamakan Tian Tai? Loteng Langit pikir Nona General. Ah, aku tak peduli yang penting aku bisa bersembunyi dan selamat. Tian Tai tempat sembah yang memuja langit bagi para raja yang berkuasa saat itu. Luasnya beberapa li. Di sekitar Tian Tai ditanami pohon cemara dan hutan cemara itu berdaung rindang. Di tengah hutan cemara itu terdapat beberapa istana yang megah. Setiap setahun sekali atau dua kali raja mengadakan sembah yang di sana. Pada hari biasa, tempat itu dijaga oleh prajurit karena terlarang untuk umum. Ma kata heran jika tidak ada yang berani datang ke sana, walau penjagaan bisa dikatakan dilakukan hanya sekadarnya saja. Ketika Jen Angsiao menyusup ke dalam hutan cemara, di sana dia lihat beberapa prajurit Kim sedang meronda. Mereka pasti tidak menyangka jika daerah terlarang itu akan didatangi seorang nona cantik. Diam-diam Jen Angsiao bergerak ke sana. Tapi tiba-tiba terlihat cahaya berkelebat, tak lama seseorang muncul di depannya. Bukan main kagetnya Jen Angsiao ketika mengenali orang itu ternyata Wan Yen Hao. Saat itu Wan Yen Hao memegang lilin dan di tangan lain sebuah kipas. Sambil tersenyum ceriwis Wan Yen Hao berkata, Oh, rupanya kau, nona Jen. Sungguh tepat pek patah yang mengatakan. Jika memang jodoh mau kemana kata Wan Yen Hao sambil tertawa ceriwis. Jen Angsiao diam saja. Tapi secara tiba-tiba dia membacokan goloknya. Wan Yen Hao buru-buru memadamkan lilinnya, lalu kipasnya dipakai menangkis golok si nona secara perlahan. Eh, nona, kenapa kau galak begini katanya? Bukankah kita pernah bersahabat? Siang dan malam aku senantiasa merindukanmu. Karena malu, dan gemas Jen Angsiao dengan kasar memaki Wan Yen Hao. Hektometer. Siapa yang mau berteman denganmu kata nona jenderal. Dia pun menyerang pemuda Kim itu secara bertubi-tubi. Tetapi serangannya bisa dipatahkan oleh kipasnya yang lihai. Sambil tertawa dan mengolok-olok nona Jen dia berkata. Hai, nona. Ayahmu sudah menerima lamaranku. Jika kau membunuh aku berarti kau membunuh suamimu sendiri. Kenapa kau tega sekali? Lebih baik kau ikut aku pulang katawan Yen Hao sambil tersenyum. Saat menangkis serangan nona Jen, tangannya mencoba menangkap si nona. Bukan main gusarnya nona jenderal. Tapi karena sadar dia bukan tandingan Wan Yen Hao yang lihai, dia membalikan tubuhnya untuk lari. Ketika itu peronda yang mendengar suara keributan itu, segera membentak. Siapa itu? Wan Yen Hao gusar segera membentak. Aku. Tidak ada apa-apa, lekas kalian kembali ke tempatmu kata Wan Yen Hao. Walau peronda itu mendengar ada suara dua orang. Tapi karena Wan Yen Hao telah memperingatinya, maka dengan terpaksa mereka pergi. Saat itu di kegelapan malam Jen Ang Siao telah menyelinap kian kemari di tengah hutan cemara. Tiba-tiba di depan dia terlihat ada cahaya kuning keemasan. Dari sana sebuah bangunan aneh laksana sebuah payung raksasa kelihatan berwarna emas yang muncul di depannya dan bertengger ke atas. Ternyata itu sebuah bangunan yang diberi nama Hang Kiong Ih, salah satu istana di Tian Tam. Bentuk Hang Kiong Ih itu bundar dan atapnya tanpa penyangga, gentingnya terdiri dari kaca berwarna biru langit, mirip dengan sebuah payung biru beratap emas. Karena Hang Kiong Ih tempat terlarang bagi umum di istana terlarang, para penjaga tidak boleh memasuki tempat itu. Hal ini tentu tidak diketahui oleh Jen Ang Siao. Maka itu di akhiran melihat bentuk bangunan yang aneh itu. Di sini ada orang yang atau tidak pikir nona jenderal. Seketika dia ragu untuk bersembunyi di bangunan aneh itu. Apalagi ketika terdengar suara Wan Yen Hao berkata padanya. Jangan takut, nona, di sini kita takkan diganggu orang lain, kata Wan Yen Hao. Suara pemuda itu seperti dekat di telinganya, maka tak heran jika nona itu kaget bukan kepalang. Dia berbalik dan langsung membacok, tapi serangan itu tak mengenai sasaran. Ternyata Wan Yen Hao tak ada di sisinya, tapi ada di balik tembok Hwee Impai atau tembok tembus suara. Jika orang bicara di balik tembok itu, suaranya akan tembus ke bagian lain. Tapi nona jend tak tahu hal ini, demikian juga dengan pemuda Kim itu, juga dia tak tahu keberadaan nona jend itu di mana. Saat nona jend sedang kebingungan, tiba-tiba Wan Yen Hao bicara lagi. Aku di sini, nona katanya. Tak lama kelihatan Wan Yen Hao berjalan sambil mengipasi dirinya menghampiri nona jend angsiau. Di belakang nona jend terdapat dinding, sedang dari depan dia pemuda itu mendatangi. Dengan demikian nona jend terdersak karena tak ada jalan lain. Dia kaget karena merasa terjebak. Tempat ini paling baik untuk pertemuan rahasia, kebetulan kau datang sendiri. Ini pertanda kita memang ditakdirkan berjodoh, kata Wan Yen Hao. Untuk berkelahi sudah tentu kau tak akan bisa mengalahkan aku, lebih baik kita bicara baik-baik saja. Jen angsiau tidak menjawab malah memutar sepasang goloknya menyerang secara membabi buta. Sekalipun harus mati aku akan adu jiwa denganmu, kata Jen angsiau. Hei, kau mau membunuh suamimu? Jangan. Aku sayang padamu, kata Wan Yen Hao. Sedangkan kipasnya bergerak dengan cepat dan... Traang. Salah satu golok jen angsiau terlepas dari tangannya. Benarkan kataku? Apa kau masih ingin berkelahi terus? Kata Wan Yen Hao mengejek. Sudah, ayo ku cium kau. Saat terdesak dan nona jen akan bunuh diri dengan kero membenturkan kepalanya ke dinding, tiba-tiba ada suara seseorang yang sudah dikenalnya berseru. Jangan takut, nona jen, aku datang membantumu, kata suara orang itu. Saat Wan Yen Hao merasa ada sambaran angin dari belakangnya, dia memutarkan kipasnya untuk menotok pergelangan tangan orang itu. Ternyata orang itu bersenjata Giyok Xiaowato seruling kemala dan langsung membalas menotok ke punggung lawan dengan ilmu Tian Chu Hiat. Namun, Wan Yen Hao memutarkan kipasnya untuk menangkis, sehingga terjadi benturan senjata mereka tak terhindarkan. Terang. Wan Yen Hao berhasil menjatuhkan senjata lawan. Tapi tiba-tiba dia merasakan punggungnya panas seolah terbakar. Merasa punggungnya sakit, bukan main kagetnya. Wan Yen Hao. Dia pun langsung melompat mundur beberapa langkah. Siapa kau bentak Wan Yen Hao? Tapi orang itu terus mengikuti kemana Wan Yen Hao bergerak, tak lama senjatanya kembali menotok Wan Yen Hao. Hektometer, walau kau tidak kenal aku, tapi seharusnya kau tahu senjataku kata Li Tiong Chu. Ilmu Tian Chu Hiat memang kebanggaan bulim Tian Kiao, yakni kengsin pithoat berdasarkan gambar hiatotong jin pusaka kerajaan Song yang dicuri bangsa Kim. Selama ini benda itu tersimpan di keraton kerajaan Kim. Untuk mempelajari ilmu Tian Hiat yang ada dalam lukisan di patung tembaga itu, Wan Yen Tiang Chie pernah mendirikan sebuah lembaga penelitian khusus dia mengundang semua ahli ilmu silat dari negeri Kim untuk menyelidikinya. Ternyata kera memecahkan arti lukisan itu menghasilkan 13 halaman lukisan. Hanya bulim Tian Kiao dan Wan Yen Tiang Chie yang pernah membaca tulisan itu secara lengkap. Tetapi tentang kesimpulan yang mereka peroleh, ternyata berbeda-beda, walau perbedaan itu tidak banyak. Sedang ilmu totok poan koan pit maupun dengan seruling dari Li Tiong Chiu, dibanding dengan ilmu totok kipas Wan Yen Haouo, bisa dikatakan berasal dari satu sumber. Tetapi Wan Yen Tiang Chie maupun anaknya jerih kepada bulim Tian Kiao. Tak heran jika Wan Yen Haouo kaget saat melihat senjata Li Tiong Chiu. Nona Jin segera memungut geloknya yang tadi terjatuh oleh lawan. Li Tiong Chiu menggagalkan beberapa serangan Wan Yen Haouo, pemuda Kim ini lalu membentak. Hektometer! Rupanya kau murid bulim Tian Kiao, yang bergabung dengan negara musuh bangsa Kim. Kami memang sedang mencari dia untuk ditangkap. Hektometer! Jangan harap kau bisa lolos dari tanganku kata Wan Yen Haouoo. Apa susahnya jika kau ingin mencari guruku, kata Li Tiong Chiu. Tak lama lagi dia akan sampai di sini. Tujuan Wan Yen Haouoo berkata begitu, dia ingin memancing dan mengetahui, benarkah bulim Tian Kiao ada di tai toh atau tidak. Mendengar tak lama lagi bulim Tian Kiao akan tiba, bukan main kagetnya Wan Yen Haouooo. Segera Li Tiong Chiu melakukan serangan berbahaya ke arah lawan. Tiba-tiba senjata serulingnya bergerak membuat suatu lingkaran, lalu keempat jalan darah Wan Yen Haouooo diserangnya. Jika bisa tangkap saja dia hidup-hidup teriak Nona General. Sesudah berkata dia langsung menerjang masuk untuk membantu. Saat itu golok Nona Jen berkelebat cepat luar biasa. Ketika itu Jen Ang Xiao berharap Wan Yen Haouooo dijadikan sandra dengan demikian mereka bisa bebas dari kepungan musuh dan kabur. Kata-kata Nona Jen membuat Wan Yen Haouoooo sadar. Kini taulah dia, Li Tiong Chiu cuma menggertaknya. Dia mengatakan bulim Tian Kiao datang hanya untuk mengelabuinya saja. Jika benar dia datang mana mungkin keduanya berusaha untuk menangkap dia. Ajdi Himia dengan sekuat tenaga dia melayani kedua lawannya itu, Nona Jen ditendang sedang kipasnya dia pakai untuk menangkis serangan Li Tiong Chiu. Melihat hal itu, Nona Jen berkelit dari serangan itu, sedang Li Tiong Chiu mendesak Wan Yen Haouoooo hingga mundur beberapa langkah. Kau mau lari ke mana bangsa bentak Li Tiong Chiu? Ketika senjata pemuda shui ini menotok ke jalan darah lawan, Wan Yen Haouoooooooongan menangkis totokan itu dengan kipasnya, sehingga terdengar benturan senjata mereka. Li terus melakukan serangan dahsyat, namun Sayang Wan Yen Haouooooooooooooo bisa menangkis dengan kipasnya, sehingga sering terdengar suara beradunya kedua senjata mereka. Suara beradu senjata mereka membuat Li Tiong Chu heran karena mendengar dengung suara senjata lawan yang aneh Tiba-tiba Wan Yen Hao melompat jauh Hektometer Kau gerta aku, sekarang jangan harap kau bisa lolos kata Wan Yen Hao Mereka bertarung di lantai bernama Sam Im Kyok di tangga Hang Tiong I Dengan demikian jika orang berteriak di batu pertama, maka akan menimbulkan suara kumandang yang aneh Jika pada batu yang kedua dan ketiga, suara kumandang itu akan terdengar dua dan tiga kali Itu terjadi karena gelombang suara itu memantul dari jarak yang tidak sama melalui Hwe Impeg, dinding yang bisa berkumandang, yang bentuknya bundar Rupanya hal ini tidak diketahui Li Tiong Chu Hektometer Jika suara kumandang ini terdengar para peronda, mereka pasti akan tahu keberadaanku di sini, pikir Li Ah, aku harus segera menangkap Wan Yen Hao Tak lama Wan Yen Hao melompat ke atas sebuah altar batu putih yang tersusun tiga dan berbentuk bundar Sedang Li Tiong Chu yang tidak tahu altar bundar itu altar Sembah yang yang biasa digunakan oleh raja, tanpa berpikir panjang langsung mengejar lawannya Kau mau lari kemana bentak Li Namun, bersamaan dengan itu terdengar suara kumandang secara beruntun memekatkan telinga Padahal tempat itu dianggap tempat suci, sekarang malah dipakai bertarung oleh kedua anak muda ini Hal yang mengherankan dan belum pernah terjadi Li maupun nona jen tak tahu masalah itu Setahu mereka itu hanya tempat yang luas untuk bertarung Sedang Wan Yen Hao, walau tahu dia terpaksa harus bertarung di situ Hal ini tentu saja membuat pemuda Kim itu merasa tak tenang karena melanggar aturan Namun, Wan Yen Hao merasa senang, sebab suara kumandang itu akan terdengar oleh para peronda Hingga akan berdatangan para ahli silat kelas satu untuk membantu dirinya Jika mereka tertangkap oleh para jago silat, semua akan kubunuh, kecuali kepercayaanku, pikir Wan Yen Hao Dengan demikian orang tak akan tahu aku telah kemari demikian juga raja Usaha bertahan ternyata tidak mudah bagi Wan Yen Hao Karena li yang gagah selalu mendesak Ditambah lagi nona jen membantunya hingga dia semakin kewalahan Tiba-tiba terdengar suara orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru Saat itu Wan Yen Hao berpura-pura menyerang Lalu dia melompat tilankan altar dan turun ke tingkat dua Tapi Li Tiong Chiu terus membayangi sambil menyerang dengan senjatanya Wan Yen Hao menangkis senjata lawan dengan kipas di tangannya Walau mereka bertanding, namun karena Li Tiong Chiu menyerang dari atas Tenaganya menjadi lebih besar Sereet Wan Yen Hao terkejut karena kipasnya tertusuk seruling orang sil yang digunakan sebagai senjata Saat dia menotok tadi Pinggang Wan Yen Hao tertotok Tak ampun lagi Wan Yen Hao tergelincir dan roboh dari tingkat dua altar tersebut Tiba-tiba Wan Yen Hao merasa kesemutan, untung tak sampai celaka Nona jen ikut melompat turun Tapi tak lama para busu, pahlawan bangsa Kim, segera bermunculan di tempat itu Saat itu karena terdesak Wan Yen Hao mengharap jen bantuan dari anak buahnya Tapi karena lawan terus mendesak, terpaksa dia melemparkan kipasnya ke arah Nona jeneral Namun, dengan gesit Nona jen berakrobat menghindari kipas lawan Kedua goloknya dia pakai untuk membacok lawan Karena kipas Wan Yen Hao mengenai golok Nona jen, dia kaget karena tangannya kesemutan Saat itu karena kakinya menginjak lantai, tubuh si Nona sedikit limbung Untung Tiong Chiu dapat memegang si Nona hingga tak sampai terjatuh Kau tidak apa-apa kata si pemuda Tak apa-apa, ayo kejar dia kata si Nona Saat itu para busu pun sudah sampai Sudah terlambat, ayo kita pergi kata Li Tiong Chiu Dia segera memungut sepasang golok Nona jen, dan langsung pergi dengan cepat sekali Mereka ada di sini teriak seorang busu Saat itu Li Tiong Chiu dan Nona jen sedang melompat ke bawah Melihat ada musuh Li Tiong Chiu menghantar musuhnya dengan senjata Walau ilmu silat kedua busu itu Lumayan, tapi sayang mereka tak sanggup menangkis serangan Li Tiong Chiu Saat itu suara beradunya senjata terdengar saling susul Tiba-tiba golok salah satu busu itu terlontar Saat Li Tiong Chiu sampai di bawah dengan cepat Ia cepat menyambar senjata rantai lawan dan langsung ditarik dengan sekuatnya Tak ampun lagi busu tersebut tertarik, lalu ditangkap dan dilemparkan ke belakang Kebetulan lemparan Li Tiong Chiu cukup jauh hingga busu itu jatuh di dekat Wan Yen Hao Dengan sigap Wan Yen Hao menotok busu itu hingga menjerit dan tewas seketika Hal itu dilakukan Wan Yen Hao karena dia tak mau diketahui kalau dia telah melanggar larangan yang berlaku di tempat itu Mendengar suara jeritan kawannya, busu yang seorang lagi kaget Dia tak yakin kawannya akan mati jika hanya dilempar oleh orang Shili Apalagi di atas setau dia hanya ada Wan Yen Hao Kini taulah dia jika kawannya dibunuh oleh majikannya sendiri Maka tak heran jika dia berkeringat dingin Akhirnya busu ini sadar mereka salah karena memasuki daerah terlarang Jadi dibunuhnya sang teman karena si Awong ya tak ingin ada saksi bahwa dia datang ke tempat itu Maka itu dia berpura-pura tak tahu karena berharap dia tak dibunuh oleh Wan Yen Hao yang kejam itu Dengan segera dia membalikan tubuhnya untuk kabur Namun, sebelum pergi dia sarankan agar semua kawannya mengikuti jejaknya dan kabur Hal itu tentu saja merupakan keberuntungan bagi Li Tiong Chiu dan Nonajen Karena mereka bisa meloloskan diri Tak lama mereka sudah ada di hutan cemara lagi Di tengah hutan yang lebat karena cuaca gelap, jarak pandang mereka tak terlalu jauh Ah, jalan mana yang harus kita pilih agar kita bisa keluar dari hutan ini, kata Li Tiong Chiu Tiba-tiba terdengar suara tertawa menyeramkan, tak lama ada orang bicara Bocah liar dan anak nakal, jangan harap kalian bisa lolos dari tanganku Katanya sambil diawasi, ternyata dia Chiu Kiyusak kawan si Bun Soya Dia datang sendiri karena si Bun Soya belum sembuh lukanya Dengan demikian hanya Chiu Kiyusak yang mengawal Wan Yen Hao Saat itu Chiu Kiyusak langsung menyerang mereka Untung Li Tiong Chiu cukup lihai, dengan demikian dia mampu menahan serangan dingin lawan Tetapi Nonajen tak bisa menahan pukulan Siulo Im Set Keng kepungan Chiu Kiyusak Li Tiong Chiu segera mengangkat Seruling lalu meniupnya Tak lama suara arus hawa hangat segera muncul Ternyata hawa panas yang keluar dari Seruling Kumalanya mampu menahan hawa dingin dari pukulan Siulo Im Set Keng musuhnya Sadar pukulannya tak mampu merobohkan lawan, Chiu Kiyusak kaget juga Ternyata ilmu kengsin pitho atli Tiong Chiu mampu mengatasi ilmu silatnya Maka itu dia memperhebat serangannya Saat itu Li Tiong Chiu merasa kedinginan sekali Tapi karena memegang Seruling Pusaka, dia masih bisa bertahan semampunya Tetapi bagi Nonajen kedinginan itu seolah membuat tubuhnya beku Melihat hal itu, Li Tiong Chiu bukan kepala khawatir Chiu Kiyusak tertawa terbahak-bahak Karena kau putri Jentian Ngo, aku tak akan menyusahkanmu Ayo kau kemari kata Chiu Kiyusak sambil mengibaskan lengan bajunya Henggaseruling Li Tiong Chiu menyimpang dari sasaran Tiba-tiba tangan kiri Chiu Kiyusak mencengkram ke arah Nonajen Ang Siau Li Tiong Chiu yang saat itu sedang terdesak, tak mampu menolongnya Saat Chiu Kiyusak sedang girang karena mengira si Nona akan tertangkap Tiba-tiba sesosok bayangan menyambar dengan secepat hilat Tetapi karena pendengaran Chiu Kiyusak sangat tajam Maka terjangan orang itu bisa diketahuinya Semula di akhirnya orang itu jago silat dari istana Kim Anak Buah Wan Yin Hao Maka itu dia tidak memperhatikannya Namun di luar dugaan, begitu orang itu dekat dia langsung membacok dengan goloknya Sambaran angin golok tersebut membuat Chiu Kiyusak kaget Namun pada detik yang berbahaya, Chiu Kiyusak masih mampu menangkis serangan golok tersebut Ternyata permainan golok orang itu lihai sekali Dia tidak gentar pada ilmu Siulo Imsat Kang milik Chiu Kiyusak yang hebat itu Goloknya diputar pula menyerang lawan Sekalipun cuaca sangat gelap, mungkin karena Chiu Kiyusak sudah terbiasa bertarung di tempat gelap Dia heran karena penyerangnya itu mengenakan seragam tentara pengawal bangsa Kim Aku kawanmu, mereka berdualah musuh kita kata Chiu Kiyusak Sebaliknya Li Tiong Chiu yang tahu ada bahaya, segera menarik Nonajan untuk diajak kabur Tapi herannya, perwira Kim itu bukan mengejar mereka, tapi terus bertarung dengan Chiu Kiyusak Aku Chiu Kiyusak kata orang Chiu Kiyusak Apa kata orang itu? Kau Chiu Kiyusak benar Jadi kau orang yang diundang oleh Ongya kata orang itu Benar kata Chiu Kiyusak Ah aku tidak percaya, setahuku orang Chiu Kiyusak itu sudah diberitahu tak boleh masuk daerah terlarang Tapi kenapa kau malah melanggarnya? Itu berarti kau bukan Chiu Kiyusak kata orang itu Saat itu Chiu Kiyusak yang sadar kalau dia telah bersalah memasuki daerah terlarang, jadi berkeringat dingin Ah, dia benar Jika saja dia tidak memperingatinya, aku bisa melanggar peraturan yang berat sekali pikir Chiu Kiyusak Ketika aku dengar panggilan Xiaowong, ya, langsung aku datang Jadi maaf karena aku tak tahu kalau ini daerah terlarang kata Chiu Kiyusak Jangan ngawur Mana mungkin Xiaowong ya kemari kata orang itu Apa benar kau ini Chiu Kiyusak? Karena Chiu Kiyusak tak bisa membantah, dia hanya mengangguk Benar, maafkan aku benar-benar tak tahu kalau ini tempat terlarang, kata Chiu Kiyusak agak ketakutan Jika tak tahu kau tak akan disalahkan, kata orang itu Untung kau belum telanjur masuk ke Koan Chiu Sudah Jangan bicara lagi lebih baik kau pergi, Xiaowong, ya Sedang mencarimu Biar mereka berdua aku yang menanganinya Mendengar kata-kata itu Chiu Kiyusak langsung pergi akan mencari Wan Yin Hao Apalagi dia yakin orang itu akan sanggup menghadapi kedua orang yang kabur tersebut Tetapi dalam perjalanan itu Chiu Kiyusak berpikir lagi Eh, kenapa perwira itu malah menyerangku, bukan menyerang mereka? Apalagi hampir semua jago kimku kenali Tapi heran aku seolah belum mengenalnya pikir Chiu Kiyusak Hati Chiu Kiyusak jadi curiga Tapi tak lama dia telah sampai di dalam hutan cemara dan bertemu dengan Wan Yin Hao di sana Sungguh kebetulan kau datang, tadi ada penjahat yang datang ke sini Karena aku agak lengah, aku tertotok Tapi untung aku sudah bebas Tolong kau pijiti pinggangku, kata Wan Yin Hao Kalau begitu perwira itu benar, sebab Xiaowong ya sedang mengharapkan kedatanganku Pikir Chiu Kiyusak Ternyata dia tidak membohongiku Sesudah itu Chiu Kiyusak segera memijiti pinggang Wan Yin Hao hingga keadaannya pulih kembali Terima kasih, apa kedua musuh itu sudah tertangkap, kata Wan Yin Hao Bagaimana kau bisa menemukan aku di sini? Ada orang yang sedang mengejar mereka, kata Chiu Kiyusak Orang itu yang memberitahu keberadaan Xiaowong ya di sini Maka itu dengan mudah aku menemukanmu Oh begitu, siapa orang itu tanya Wan Yin Hao Tidak sempat ku tanya namanya, jawab Chiu Kiyusak Yang jelas kepandainya tinggi dan dia pandai memainkan ilmu golok Ngo Hong Toan Bun Tu Wan Yin Hao mengerutkan alisnya Aku memang ingin mencarimu, tapi aku tak pernah menyuruh orang, kata Wan Yin Hao Sedangkan busuh yang ku bawa tak seorang pun yang bersenjata golok Chiu Kiyusak terkejut Kalau begitu aku tertipu olehnya, kata Chiu Kiyusak Tak apa, lain kali kita selidiki, kata Wan Yin Hao Sekarang mari kita cari mereka Aku yakin mereka tidak akan mudah bisa meninggalkan tempat ini Apalagi keadaan di sini sangat gelap Dugaan Wan Yin Hao ternyata benar Saat itu pemuda Sili dan Nona Jun belum menemukan jalan keluar Ditambah lagi keadaan hutan cemara sangat gelap Saat itu mereka sedang kebingungan mencari-cari jalan keluar Hai, kalian mau kemana? Kata seorang serda Dukim yang membawa golok itu Dia sangat lihai, bisikli Tiong Chi pada Jun Ang Siao Biar ku pancing dia, kau sembunyi saja bisikli Tiong Chi Tapi Nona Jun tak setuju kalau dia hanya selamat sendiri saja Jangan cemas, cuaca gelap begini belum tentu dia menemukan kita Bisik Nona Jendral Ternyata bisikan kedua muda mudi itu terdengar oleh perwira kim itu Maka itu dia tertawa terbahak-bahak Hektometer Kalian kira aku cuma menggertak, coba kalian lihat uang logam ini bisa mematahkan ranting di kepalamu kata perwira itu Saat itu keduanya memang bersembunyi di bawah sebatang pohon cemara Dan kebetulan rambut Nona Jun tersangkut ranting cemara yang menjulur ke bawah Dengan demikian perwira kim itu bisa melihat keduanya bersembunyi di sana Tiba-tiba terdengar desirangin dan keraas Rambut Nona Jun yang tersangkut ranting terlepas tiba-tiba karena terputus oleh sambaran uang logam itu Menyaksikan kejadian itu mau tak mau pemuda shili terperanjat Dia tarik Nona Jun ke sisinya Tak lama terdengar tawa perwira kim itu Nona Jun dan pemuda shili itu mencoba berlari tanpa tujuan Jika kau lari seperti itu, jangan harap kalian bisa keluar dari hutan cemara ini kata perwira kim itu Awas seranganku Ting orang itu menyentil sebuah uang logam Sear Pemuda shili segera siaga Tapi herannya uang itu malah meleset dari sasarannya dan jatuh di samping mereka Heran Rupanya dia tidak menyerangku pikir Li Tiongq Tapi kenapa begitu? Dalam keadaan sanksi dia tarik tangan Nona Jun sambil berlari ke arah lain Hai, sudah ku bilang kera larimu itu ngawur, kalian malah berlari tanpa arah Padahal ada jalan yang enak, kenapa kau tempuh jalan yang salah? Awas, ada serangan lagi kata perwira kim itu Tering Sear Peluk Uang itu jatuh di suatu tempat dan bukan ke arah lari Nona Jun dan pemuda itu Tiba-tiba Li Tiongqiu sadar Tadi dia menghalangi Ciu Kiu Sek Sekarang dia memberi petunjuk jalan pada ku pikir Li Tiongqiu Li Tiongqiu girang, lalu menarik Jen Ang Xiao untuk diajak berlari ke arah jatuhnya uang logam itu Begitulah seterusnya secara berturut-turut Sesungguhnya, kata Li Tiongqiu Sudah jangan kita hiraukan dia, paling utama kita mencari rumahnya kawan Tuan Bengteng saja Benar, aku pun tak tahu bagaimana keadaan Nci Eng dan Kok Xiao Hang, kata Nona General Ternyata Li Tiongqiu mengenal sedikit jalan di kota Taito Maka itu dia ajak Nona Jun ke Sisan, Bukit Di Bagian Barat Kota Ketika itu hari sudah pagi, walau orang-orang masih jarang yang lewat Hawa yang sejuk dan sorotan Seng Surya membuat keduanya segar bukan main Li Toh Ako, kejadian semalam seperti dalam mimpi saja, kata Jen Ang Xiao Ya, sungguh tidak terduga kita dapat lolos dari bahaya dengan begitu mudah Aku memang serasa sedang bermimpi saja, jawab Li Tiongqiu Bicara tentang mimpi buruk, kemarin malam benar-benar aku bermimpi Malah mimpi tentang dirimu juga, kata Jen Ang Xiao Oh, mimpi buruk apa itu, maukah kau menceritakannya? Aku bermimpi mau ditangkap oleh Wan Yen Hao Syukur kau datang lalu bertempur dengannya Tapi karena kau terluka parah, aku jadi sedih dan menangis Hingga akhirnya aku terbangun dari tidurku Cerita mimpimu itu hampir sama dengan kejadian yang terjadi semalam Ujar Tiongqiu dengan tertawa Semalam Wan Yen Hao yang kau kalahkan, sedang kejadian dalam mimpiku terbalik, kata Jen Ang Xiao Aneh juga, dalam mimpiku aku bukan ditolong kakak misanku, tapi kau yang menyelamatkan aku Rasanya hal ini memang takdir kau yang harus menolongiku, bukan? Dari ucapan Jen Ang Xiao jelas bahwa nona ini lebih menaruh perhatian pada Li Tiongqiu dibanding pada Kok Xiao Hong, kakak misannya Mendengar kata-kata itu bukan main girangnya pemuda Sili itu Mudah-mudahan kita akan selalu bersama-sama seperti dalam mimpimu, kata Li Tiongqiu Wajah nona Jen berubah merah karena kata-kata pemuda Sili itu Apa kau tidak suka? Kata Li Tiongqiu sambil tersenyum Masalah yang akan terjadi nanti, tak seorang pun yang tahu Mari kita berangkat kata nona jenderal Kau benar, saat itu mungkin Kok To Ako dan nona Han sedang menunggu kita, kata Li Tiongqiu sambil tertawa Mereka pun segera pergi Di sepanjang jalan mereka tidak bertemu dengan siapapun hingga mereka sampai di Sisan Di sekitar Sisan terkenal sebagai tempat wisata, salah satunya Pimokah dan rumah kawan Bengteng atau si orang siho tinggal Orang-orang jarang ada yang datang ke daerah ini Bab 86 Mencari rumah keluarga Hordi Sosan, pertarungan antara Oleng Wie dan Lo Jinchun Sekalipun Li Tiongqiu pernah tinggal di kota Taitoh dan cukup lama dia di sana Tetapi dia belum pernah pesiar ke Sisan Jadi tak mengherankan jika jalan ke situ jadi asing sekali baginya Pada musim dingin tempat berwisata itu jadi sepi karena tidak kelihatan orang yang datang Yang mereka temukan di tengah jalan hanyalah para tukang kayu yang sedang mencari kayu bakar Dari merekalah Li Tiongqiu dan nona Jin mendapat keterangan jalan yang menuju Ke Pitmokie Walau alamat yang jelas tak mereka ketahui dengan tepat Tapi pemuda itu belum tahu Pitmokie itu sebuah kelenteng yang disebut Chin Kho Sye Maka itu di sepanjang jalan mereka hanya mencari dan memperhatikan rumah ibadah atau kelenteng saja Saat itu mereka berjalan tanpa mengenal lelah dan mereka baru sadar setelah hari mulai sore Tetapi karena belum menemukan sebuah bangunan, mereka terus berjalan Di saat mereka melintasi sebuah lereng, mereka menikmati pemandangan yang sangat indah Di mana mereka, kenapa kita belum juga menemukannya, kata nona Jin mulai cemas Tadi kata tukang kayu bangunan itu seharusnya ada di sekitar sini Tapi Li Tiongqiu mencoba menghibur nona Jin agar tidak gelisah Anggap saja bahwa kita sedang berjalan-jalan, katanya Tapi Kok Siao Hang dan Nci Eng mungkin sedang menunggu kita dengan cemas, kata nona Jin Ang Siao Tiba-tiba terdengar suara berkesiurnya senjata rahasia yang memecah kesunyian Rupanya ada orang yang menyerang dengan sebuah batu ke arah mereka Tentu saja hal itu membuat Li Tiongqiu kaget Apalagi kera orang itu menyambit sama dengan perwira Kim yang membantunya meloloskan diri dari hutan cemara Ah, jangan-jangan dia sedang membantuku dan datang mendahului kami pikir Li Tiongqiu Sear Tak lama sebuah batu mengarah ke arahnya, Li Tiongqiu mengangkat serulingnya untuk menangkis Tapi heran Ternyata batu itu seolah bisa berbelok dan jatuh di sampingnya tak lama disusul suara teguran Siapa kalian beraninya datang ke Pitmoki, lekas sebutkan namamu bentak orang itu Lito Ako, rupanya kita sudah sampai, bisik nona Jin, lekas kasih tahu pada dia Tunggu dulu bisik Li Tiongqiu Dia melompat dan balas melempar orang itu Terimalah balasanku kata pemuda Sili Bersamaan dengan teriakannya dia menghamburkan uang logam ke arah orang itu Saat orang itu akan menyambut uang logam itu, tiba-tiba uang-uang itu berjatuhan di hadapannya Sungguh Li Hai katanya kaget Tau-tau Li Tiongqiu sudah berada di depan dia Orang itu berumur sekitar 20 tahun lebih Dia mengenakan pakaian seorang pemburu Melihat hal itu Li Tiongqiu yakin bahwa pemuda itu bukan perwira Kim yang telah membantunya meloloskan diri dari hutan cemara tadi malam Apalagi Li Tiongqiu pun pernah mendengar suara perwira itu Keru dia menyambitkan batu juga sama dengan perwira Kim itu Kau hebat, kata pemuda itu Mau apa kau datang kemari? Ini bukan tempat milikmu Lalu kenapa aku tak boleh kemari? Lagi pula kau tak perlu tahu siapa aku ini kata Li Tiongqiu Hektometer Kau ingin menantangku kata pemuda itu Kau yang mulai Jika kau mau berkelahi aku siap meladenimu kat Li Tiongqiu Baik, karena kau tamu Silakan kau yang mulai tantang pemuda itu Dengan tak sungkan-sungkan Li Tiongqiu langsung menyerang dengan serulingnya Bagus, ilmu totok kengci sinhoatmu memang lihai kata pemuda itu Dia balas menyerang hingga angin pukulannya berkesur keras Dua serangan yang berbarengan itu membuat keduanya bertarung sejenak tak lama keduanya melompat mundur Tahu lawannya bisa menyebut nama jurusnya Li Tiongqiu kaget juga Aneh ternyata dia tahu jurusku Dia pun menggunakan jurus Yau Limpe dan tenaganya sangat hebat Dari aliran manakah dia pikir Li Tiongqiu Pemuda itu berdiri tegak Begitupun Li Tiongqiu Bagaimana, apa mau kau teruskan kata Li Tiong? Tiongqiu menantang Sekalipun tak kau beritahu namamu, aku tahu kau murid Bu Lim Tianqiu kata pemuda itu Ya, kau benar, kau siapa kata Li Tiongqiu Sebelum pemuda itu menjawab, dari lereng bukit muncul tiga orang mendatangi Orang yang berjalan paling depan seorang kakek berusia enam puluh tahun Di belakang kakek itu menyusul seorang pemuda dan seorang nona Mereka adalah Kok Xiaohang dan Honk Weeeng Hai, saudara Li, adik misan, kalian sudah sampai kata Kok Xiaohang? Leng Weeeng, kenapa kau berkelahi dengan tamu kita kata si kakek sambil tertawa Aku cuma ingin melihat kengsin pithoat dari Temtai Hiap, kata pemuda yang dipanggil Leng Weeeng itu Kok Xiaohang tertawa sambil berkata, kalau tak berkelahi dulu mana bisa kenal Saudara Li, inilah Holo Chiam Poe, anak muda itu putranya kata Kok Xiaohang Namaku Ho Tiong Yong, putraku bernama Leng Weeeng, kata si kakek Aku dan Beng Lopiao tau sahabat lama, jangan sungkan tinggal di tempatku Kemudian Tiong Yong membawa mereka ke rumahnya lewat jalan kecil berliku-liku Tak lama mereka sudah sampai di Pimoki Di sana terlihat sepotong batu padas berukuran besar mencuat keluar di atas gunung Di bawah batu padas raksasa itu terdapat sebidang tanah lapang yang luas Dari jauh mirip mulut singa sedang menganga Kelenteng Cinko Siye terletak di mulut singa itu Karena terhalang oleh Pimoki, tebing iblis ajaib, yang mencuat itu, kelenteng itu tidak terlihat dari jauh Sedang keluar jahoh beberapa li di belakang Cinko Siye tersebut Untuk mencapai tempat itu orang harus mengitari Pimoki Setiba di rumah keluarga Ho, Kok Xiao Hang menceritakan secara ringkas kejadian semalam Rupanya setelah lolos dari kepungan musuh, mereka tidak mendapat rintangan berarti Teng Sip tidak datang ke Sisan, malah dia kembali ke kota Taitoh Maksudnya ingin memberitahu anak buahnya di toko agar segera menyelamatkan diri Tindakan Tuonteng sangat berbahaya, kata Li Tiong Chu Pergaulan Tuonteng sangat luas dan mendapat bantuan dari golongan kepang Andai kata ada bahaya rasanya tak jadi masalah, kata Kok Xiao Hang Setelah mendengar pengalaman Kok Xiao Hang dan Bu E. Eng Li Tiong Chu bercerita mengenai pengalamannya Dia juga menanyakan tentang perwira Kim yang ilmu silatnya sama dengan Ho Leng Wie Ketika Li bertanya, ia tak mendapat jawaban sedang Ho Leng Wie langsung berpikir Kalau begitu perwira Kim yang membantu kalian menyelamatkan diri itu mungkin kawan kita, kata Xiao Hang Menilik ceritamu saudara Li, jika ilmu silatnya sama denganku mungkin perwira Kim itu guruku Tapi herannya mengapa dia ada di daerah terlarang dan bisa ada di Tai Toh, kata Ho Leng Wie Keterangan itu membuat Li Tiong Chu keheranan Ternyata guru Ho Leng Wie menjadi perwira Kim Siapa nama beliau tanya Li Tiong Chu Putra ku murid Bu Sutun, ketua Kepang Angkatan dulu, kata Ho Tiong Young Ah, ternyata beliau, aku pernah mendengar cerita tentang beliau dari guruku, kenapa aku tak mengenalinya, kata Li Tiong Chu Ketika masih muda guruku pernah menjadi pengawal istana Kim, kata Ho Leng Wie Saat terjadi perang di Cai Chio Kiai beliau pengawal pribadi Wan Yan Liang, Raja Bangsa Kim Ketua Kepang yang sekarang bernama Liok Kun Lun sahabat baik guruku, sambung Kok Xiao Hong Beberapa tahun yang lalu ketika di Lok Yang, aku pernah mendengar cerita dari ketua Liok mengenai guru Tiong Chu Beliau sengaja diperintahkan oleh kakek gurumu Siang Lopang Chu agar menyamar sebagai orang Kim serta menyusup ke pihak musuh Kemudian ketika Wan Yan Liang mendapat kekalahan besar di Kuachiu, dia dibunuh oleh gurumu Jasa gurumu sangat dikagumi oleh setiap pahlawan dan patriot bangsa kita Dalam pertempuran di Cai Chio Kiai yang menentukan kalah dan menangnya pihak Kim dan Song, aku baru lahir Ketika aku berguru, guruku sudah tidak jadi Pang Chu lagi, kata Ho Leng Ngu Ye Beliau menyerahkan kedudukan Pang Chu kepada pembantunya, yaitu Liok Kun Lun Kemudian ia mengasingkan diri bersama ibu guru dan menetap di Siu Yang San Berapa tahun usia gurumu itu tanya Jen Ang Xiao Waktu beliau membunuh Wan Yan Liang bisa Dikatakan masih muda sekali, usianya sekarang mungkin belum sampai 50 tahun Jawab Ho Leng Ngu Ye Yang jelas umur Liok Pang Chu lebih tua belasan tahun dari guruku Mungkin usia perwira yang aku lihat semalam sekitar itu, kata Jen Ang Xiao Semula nona Jen mengira usia ketua Kei Pang yang dulu lebih tua dari Liok Kun Lun Tapi sekarang sanksinya lenyap setelah mendengar penjelasan Ho Leng Ngu Ye Apa nona Jen kenal dengan Liok Pang Chu? Tanya Ho Leng Ngu Ye Beberapa tahun yang lalu aku pernah bertemu di Yang Chiu, jawab nona Jeneral Ingat masa lalu, tanpa terasa nona Jen jadi muram Apa nama ibu guru mu Inlo Chian Pue yang nama aslinya Hun Jian? Tanya nona Han Benar, jawab Ho Leng Ngu Ye Waktu masih muda beliau bersahabat baik dengan Liobeng Chu Maka itu kita semua masih keluarga Sudah lama gurumu tidak berkelana di dunia Kang O? Ah sungguh sayang, pada usia yang masih begitu muda gurumu sudah mengasingkan diri, kata nona Han Sebenarnya apa yang menyebabkan beliau tidak ikut campur di kalangan Kang O? Tidak diketahui, yang pasti beliau tidak putus hubungan sama sekali dengan dunia luar Sebab selama delapan tahun aku berguru sudah tiga kali beliau turun gunung, kata Ho Leng Ngu Ye Guruku memang pernah memuji gurumu yang tenang tapi cerdik itu Sebab gurumu pura-pura mengasingkan diri mungkin mempunyai rencana baik Duktinya sekarang dia muncul kembali di kalangan Kang O, kata Li Tiong Chu Aku sendiri secara resmi belum menjadi anggota Kepang Walau cabang Kepang di Taito telah ku kenal baik Maka itu gayarlah aku mencari kabar mengenai guruku ke cabang Kepang di sana Aku kira mereka bisa memberi keterangan, kata Ho Bulan lalu aku pernah bertemu dengan Beng Teng Locian Pue Menurut kabar yang dia terima, Liu Kunlun sudah ada di Taito Entah benar atau tidak, kata Ho Tiong Yong Tak apa, lebih baik kita tunggu saja kedatangan Teng Sid Sesudah itu baru kita berusaha mencari kabar ke kota, kata Kok Xiao Hong Selang tiga hari ternyata Teng Sid belum muncul juga, hingga semua orang jadi khawatir Ah, entah apa yang terjadi? Tampaknya kita tak bisa menunggu lebih lama lagi di sini, kata Kok Xiao Hong Karena saudara Kok sudah beberapa kali bertarung dengan musuh, rasanya sudah banyak musuh yang mengenalimu Kalau begitu biar aku saja yang pergi mencari kabar, harap kau beritahu alamat Toko Tuan Teng, kata Ho Leng Wieh Kalau begitu aku ikut, rasanya aku tak akan dikenali mereka, kata Li Tiong Qiu Biar mereka yang berangkat Xiao Hong, Nona Hon dan Nona Jin menunggu di rumah Li Tiong Qiu dan Ho Leng Wieh segera pergi ke Taito Sesampai di depan toko Teng Sid, ternyata pintu toko tertutup rapat dan disilang dengan kertas segel pemerintah setempat Ketika mereka mencoba mencari tahu pada rumah makan yang berdekatan, maka diketahui bahwa tiga hari yang lalu, toko itu disegel oleh pemerintah Untungnya di toko itu tak ada orang, kata pemilik rumah makan Mendengar hal itu Li Tiong Qiu dan Ho merasa girang walau jejak Teng Sid belum diketahui mereka Kalau begitu sebelum mengunjungi cabang Kekpang sebaiknya kita menemui Bengteng dulu di Chinwan Piawakiyok Mungkin disana kita bisa memperoleh berita mengenai jejak dan keberadaan Teng Sik, usul Ho Leng Wieh Kemudian Li Tiong Qiu segera menyamar dengan memakai pakaian pemuda pelajar Saat mereka sampai di Piawakiyok di Bengteng, orang-orang Bengteng agak pangling hingga tak mengenali Li Tiong Qiu lagi Maka itu kedatangan mereka disambut oleh Tsu Chukia Ada keperluan apa kalian kemari tanya Tsu Chukia Setelah Ho Leng Wieh menyebut nama ayahnya, dia menyatakan maksud kedatangannya ingin bertemu dengan Bengteng untuk menyampaikan selamat atas dibukanya Piawakiyok barunya di Taito Silakan masuk dan tunggu sebentar, kata Tsu Chukia Ho Leng Wieh yang heran melihat Tsu Chukia sedikit ragu-ragu, terpaksa menunggu sedikit lama Ada urusan apa dengan Beng Lopiau tahu hingga dia tak mau menemui kita kata Li Tiong Qiu pada Ho Leng Wieh Hubungan ayahku dengan Bengteng cukup baik, jika dia tahu aku datang beliau pasti akan menemui ku segera, kata Ho Leng Wieh Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki Karena mengira itu pasti Bengteng yang keluar, mereka bangkit Tak terduga yang muncul bukan Bengteng tapi seorang pemuda berumur 20 tahun Kakak Ho, apa kau lupa padaku kata pemuda itu? Aku Bengteng, masa kau lupa? Bengteng putra sulung Bengteng, usianya lebih muda 3 tahun dari Ho Leng Wieh ketika masih kecil mereka sering bermain bersama-sama Ah, sudah 8 tahun kita tidak saling bertemu dan kini kau sudah besar Aku benar-benar pangling, kata Ho Leng Wieh Bengteng sangat senang bertemu dengan teman mainnya, sambil tertawa dia berkata Kakak Ho, aku dengar kau belajar silat ke tempat jauh, kapan kau pulang? Aku pulang sudah belasan hari, kata Ho Leng Wieh Seharusnya aku menghadiri pesta pembukaan perusahaan kalian Kau tak marah, kan? Aku tahu kalian tidak ingin bertemu dengan orang yang tak sepaham denganmu, kata Bengteng Ini siapa? Saudara Beng, kita memang pernah bertemu, aku ini anak buah Tuan Teng Sik, kata Li Tiong Chu Ternyata Anda, rupanya kita ini sahabat sejalan, kata Bengteng yang ramah, tapi masih terlihat wajahnya agak murung Sejak tadi dia tak bicara tentang ayahnya Mana ayahmu? Aku ingin bertemu dengan beliau, kata Ho Leng Wieh Bengteng memberitahu dengan suara agak perlahan Ayahku sedang menghadapi kejadian yang tak terduga Sekarang beliau sedang berusaha menyelesaikannya, kata Bengteng Masalah apa? Bolehkah aku mengetahuinya? Tanya Ho Leng Wieh Sejam yang lalu datang seorang tamu ingin melamar pekerjaan di perusahaan kami Ayahku jadi pening, apa dia bisa mengusir orang itu atau tidak? Kata Bengteng Aneh, hanya karena seseorang yang ingin bekerja ayahmu jadi pusing kepala? Apakah dia memaksa? Kata Ho Leng Wieh Dia bukan orang sembarangan, maka itu ayahku harus waspada, kata Bengteng Kemudian diketahui pemuda itu bernama Lo Jin Chun Dia datang membawa surat pengantar dari rumah Wan Yen Tiang Chie Dari orang bernama Pan Kian Hao Bengteng jadi bingung dan pening kepala Lo Jin Chun ini seorang penjahat di daerah selatan Namanya sangat buruk di kalangan Kang O Sekalipun Bengteng belum pernah bertemu dengannya Tapi namanya sudah sering dia dengar Maka itu Bengteng berpura-pura tak tahu asal-usulnya Dia hanya menanyakan keinginan sang tamu Aku mencari pekerjaan Kenapa kau ragu-ragu, katakan saja terus terang Bengteng yang mendongkol melihat sikap orang itu Dengan ketus berkata, aku tak bisa berbahasa-bahasi Jika ada kata-kata yang tak berkenan, katakan saja kata Bengteng Sudah aku katakan bahwa aku bangga jika bisa menjadi pegawai Anda Kata Lo Jin Chun Tapi kau malah menolakku, apa karena kepandaianku rendah hingga aku tak cocok bekerja di perusahaanmu Bengteng yang bingung karena tak punya alasan tepat untuk menolak lamarannya Teringat sesuatu Mana berani aku menilaimu begitu kata Bengteng Apalagi kau sahabat pancongkoan Pasti ilmumu tinggi tapi karena kau minta aku berterus terang Akanku katakan terus terang Sebelumnya di perusahaan kami ada peraturan Bahwa setiap calon piausu harus menunjukkan kebolehannya Karena Anda datang atas anjuran pancongkoan Maka peraturan itu tidak berlaku bagimu Lo Jin Chun marah bukan kepalang Aku bukan mencari makan dengan mengandalkan bantuan orang lain Kata Lo Jin Chun Kau benar untuk menjadi piausu memang perlu diuji kepandainya Aku setuju itu Maka itu bagi piausu yang kau anggap paling tinggi ilmu silatnya Boleh bertanding denganku Mungkinkah sendiri bersedia bertanding denganku Saudara lo, kau terlalu serius Kata Bengteng Anggap saja pertandingan itu merupakan persahabatan Biar akanku suruh muridku melayanimu Demikianlah Bengteng menceritakan tentang tamu ayahnya itu pada tamu-tamunya Oh begitu, mari kita tonton pertandingan mereka Begitu mereka sampai pertarungan sudah dimulai Saat itu, Lo Jin Chun sudah menghadapi murid Bengteng yang bernama Kuitek Ki Dia sudah mewarisi kepandain Bengteng, bahkan tenaganya pun cukup besar Tempat pertandingan itu sudah ramai dikelilingi para penonton Li Tiong Chu dan Ho Leng Wie pun sudah ada di antara para penonton itu Pertandingan berlangsung seru Untuk membela nama baik perguruan Kuitek Ki mengeluarkan seluruh kemampuannya Tiba-tiba Lo Jin Chun memberi sebuah peluang bagi lawannya yang disambut dengan girang oleh Kuitek Ki Telapak tangannya terus menyerang lawan Pukulan telapak tangan Bengteng memang terkenal dan disegani sesama orang Kang O Sedangkan Kuitek Ki sudah mewarisi kepandain gurunya Karena dia lebih muda, tenaga pukulannya lebih keras dari gurunya Melihat serangan Kuitek Ki yang lihai itu, serem tak para penonton bersorak memuji Tapi murid Bengteng yang bernama Tio Bu Teng, karena ingin punya hubungan dengan kaum pembesar merasa kuatir Lo Jin Chun terluka Tanpa terasa ia berseru Ternyata Lo Jin Chun berhasil mengelak ke samping, berbareng dengan itu sebelah tangannya memukul muka lawan Kuitek Ki yang tahu situasi buruk, telapak tangannya memotong lurus ke depan, lalu kakinya berubah menjadi sebuah gaotan untuk membanting lawan Tetapi di luar dugaan Lo Jin Un bergerak cepat dan berseru, kena Kuitek Ki jatuh terlentang Mohon maaf kata Lo Jin Chun, dia berusaha akan membangunkan Kuitek Ki Ternyata Kuitek Ki yang tangannya terkilir, tak mau mengalah Dia bahkan tak merintih walaupun kesakitan Dengan terburu-buru dia bangun lagi Namun, dengan tersenyum Lo Jin Chun berkata pada Bengteng Maaf Tuan Beng, aku tak sengaja melukai lengan muridmu kata Lo Jin Chun Sekarang apa Anda siap memberi petunjuk padaku? Bengteng kaget, sebab jika dia masih muda sudah tentu dia tak akan gentar pada tantangan lawannya itu Tapi kini karena usianya sudah lanjut, dia jadi cemas, sebab jika tak Ada orang yang mampu mengalahkan Lo Jin Chun sungguh bisa berabeh Berarti dia harus menerima orang silo bekerja di perusahaannya Saat Bengteng kebingungan, muncul Ho Leng Wie lalu maju ke depan Untuk memotong seekor rayam tak perlu menggunakan sebuah golok Biarlah aku piausu kecil yang ingin bermain-main dengan Tuan Lo kata Ho Leng Wie Saat itu para penonton kebingungan dan heran Sebab selain Bengteng, cucuk ya dan putra-putra Bengteng Tak ada yang mengenal Ho Leng Wie Namun, tampilnya Ho untuk mewakili ketua mereka membuat mereka girang Bengteng ragu-ragu, jika Ho Leng Wie cedera dia merasa tidak enak pada ayah pemuda itu Namun, karena tahu pemuda itu baru pulang dari belajar pada seorang guru yang pandai Siapa tahu dia memiliki kepandaian tinggi Saat Bengteng ragu-ragu, di lain pihak Lo Jin Chun sudah marah Tetapi dia menerima ucapan Ho Leng Wie Aku tak peduli kau siapa, tadi karena kau bicara sombong Sekarang hadapi aku kata Lo Jin Chun Baik, tapi karena kau tamu, silakan kau yang mulai kata Ho Leng Wie Dia memperhatikan Leng Wie yang kulitnya putih bersih dan cakep Hektometer Sekali cengkram akan kurobek tubuhmu jadi dua pikir Lo Jin Chun Sesudah itu dengan cepat dia pentang kedua tangannya dan langsung menyerang lawan Bagus kata Ho Leng Wie Suara Ho yang keras membuat semua orang kaget termasuk Lo Jin Chun Ho Leng Wie lalu menyambut serangan lawan dengan jurus mementang jendela memandang rembulan Saat kedua tangannya mendorong ke arah lawan yang maju ke arahnya Lo Jin Chun sedikit kaget Karena dia tahu betapa lihainya lawan yang dia hadapi Jika dia tak segera mundur, serangan itu akan mengancam dirinya Saat kritis kedua tangan Lo berubah menjadi tinju dan menghantam lawannya Berak aak Kedua tangan itu beradu hingga keduanya mundur beberapa langkah ke belakang Ho Leng Wie menggeliat sedang Lo Jin Chun terdorong mundur Menyaksikan dua orang itu bertarung Bengteng kaget bercampur girang Ternyata Leng Wie menguasai jurus hokmo Chiang Hoat milik kaum Kepang Pikir Bengteng Aku yakin dia akan mampu menghadapi lawannya ini Sebaliknya Lo Jin Chun pun kaget menerima serangan itu Baik, aku akan adu jiwa denganmu kata Lo Jin Chun Karena yakin lawannya masih muda, dia akan mampu mengatasinya Maka itu segera dia mengubah siasat bertarungnya Kemudian dia menggunakan care dengan memutari lawan dan mengelilinginya Kian kemari untuk membingungkan musuh Saat itu Ho Leng Wie hanya tertawa Aku hanya mewakili Tuan Beng menguji kepandayanmu Apa tak keterlaluan kau mau adu jiwa segala kata Ho Leng Wie menyindir Namun sambil berbicara Ho tak mengendurkan serangannya Ketika dia menghantam lawannya sebanyak tiga kali Dengan terpaksa Lo Jin Chun menangkis serangan itu jika tak ingin celaka Pertarungan berlangsung seru Tanpa terasa 50-70 jurus sudah terlampaui Lambat lawan gerakan Lo Jin Chun mulai kelihatan lambat Dia cemas, kuatir juga gelisah Jika dia tak mampu kukalahkan, bagaimana kelak aku bisa berkelana di kalangan Kang Ong pikir Lo Jin Chun Karena gelisah dia jadi tidak sabaran Mendadak ga menyerang dengan hebat, tubuhnya dimiringkan ke samping Dengan juru siap te e toto, mencuri buah to di balik daun Mendadak dia serang iga kanan lawan Jadika sungguh-sungguh ingin adu jiwa kata Ho Leng Wie Dengan cepat Leng Wie membalikan tubuhnya Untuk menangkis serangan Lo Jin Chun sambil menyerang dengan jurus Leng Yo Ho Akak Kambing gunung menanduk Dan mulai memukul wajah Lo Jin Chun yang tidak berani keras lawan keras dan terpaksa berganti serangan Secepat kilat dia berbalik ke belakang lawannya Ketika Leng Wie berbalik, dengan tangan ingin mencengkran, dia memiring ke samping Lalu dengan tangannya dia berbalik memegang lawan dengan jurus Kim Naj Yo Ho Akak yang jadi ilmu andalannya Melihat demikian para penonton jadi khawatir untuk keselamatan Ho Leng Wie Namun sebelum pemuda itu berhasil mencengkram lawannya yang mungkin akan mematahkan lengannya Tanpa pikir panjang lagi ada penonton yang berteriak, awas Di luar dugaan telah terjadi perubahan yang mendadak Ho Leng Wie maju menyerang Ketika Lo Jin Chun mencengkram lengannya, segera Leng Wie membentangkan kedua tangannya ke atas Tiba-tiba Lo Jin Chun terlempar dan jatuh terlentang beberapa langkah jauhnya Ternyata Leng Wie sengaja memberi kesempatan pada lawan dan memaksa lawan harus keras melawan keras Pemuda itu mendapat pelajaran cukur dari gurunya, Busutun, ilmu kebanggaan Kepangkun Go Anit Kikeng dan sudah dikuasainya Ketika kedua tangan Leng Wie terangkat ke atas, cengkraman Lo Jin Chun seperti mengenai sebuah gada besi Hingga tangan Lo Jin Chun terluka Leng Wie pun pura-pura terdorong dan menabrak pohon liuh hingga tumbang Lo Jin Chun melompat bangun, padahal saat itu tubuhnya sakit dan tulangnya seolah lepas semuanya hanya untung dia tidak terluka dalam Ho Leng Wie segera mendekati Lo Jin Chun lalu membungkuk sambil tertawa Maaf, aku tak sengaja membuat Anda terjatuh kata Leng Wie Harap Anda jangan marah aku rasa latihan ini tak perlu kita lanjutkan Ternyata kata-kata Ho Leng Wie jelas ingin menjaga kehormatan Lo Jin Chun di depan para penonton Sedang Ho yang terdorong hingga membuat pohon liut tumbang untuk menunjukkan betapa kuatnya tenaga Ho Apalagi pohon itu tumbang seolah tertebas sebuah golok tajam Lo Jin Chun juga kaget bukan main Tapi dia pun gerang bahwa orang mau bermurah hati terhadapnya Sesudah itu mau tak mau Lo Jin Chun mengaku kalah Dengan terpaksa dia berkata Terima kasih atas kemurahan hatimu Sungguh aku memang tidak sesuai untuk menjadi pegawai di sini Biar aku mohon diri saja Keadaan di tempat itu sudah kembali tenang Setelah Lo Jin Chun pergi Dengan gembira para piau selangsung berkerumun untuk mengaturkan terima kasih kepada Ho Leng Wie Tetapi Tio Buteng yang merasa tidak tentram Meminta agar semua orang tidak bergembira dulu Sebab bukan mustahil urusan itu akan ada akibatnya Beng Teng mencoba menghibur semua orang agar tidak cemas Jika perlu perusahaan boleh ditutup saja Kemudian Beng Teng berkata Ayah, kakak Ho datang bersama temannya Kata Beng Teng Chuan Beng, apakah kau masih ingat padaku? Kata Li Tiong Chu Melihat pemuda itu Beng Teng kaget Dia mengajak tamu-tamunya itu masuk ke dalam rumah Kalian sahabat-sahabat baikku Mari masuk kata Beng Teng Kita bisa bicara dengan leluasa di dalam Beng Teng sengaja tak menyebutkan nama Li Tiong Chu agar semua orang mengira pemuda itu kenalan baik di Beng Teng Setelah bubar, Beng Teng mengajak mereka ke sebuah kamar Saudara Li, bukankah kau ingin mencari kabar tentang Tuan Teng Sip? Kata Beng Teng Benar, jawab Li Tiong Chu Sebenarnya aku tak tahu di mana Teng Sip berada Tapi di sini ada seorang pembantunya yang tinggal di tempatku Kata Beng Teng Mari kalian ikut aku Setelah merabah dinding kamar itu Sebuah pintu rahasia terbuka Di sana ada sebuah lorong bawah tanah Pada ujung lorong terdapat sebuah kamar Ketika Li Tiong Chu dan Leng Wee masuk Tampak seseorang sedang berbaring di sebuah pembaringan Beng Teng membesarkan sumbu pelita Dan berkata Saudara Lau, ada kawan datang mencarimu Ternyata dia bersembunyi di situ Karena sedang mengobati lukanya Dia Lau Hang kuasa toko cita milik Teng Sip Dan dia pernah bertarung dengan Li Tiong Chu Lau Hang kaget lalu bangkit untuk duduk Rupanya kau, saudara Li Bagaimana keadaan majikan kami? Kata Lau Hang Kedatanganku justru ingin mencari majikanmu Karena lukamu belum sembuh Silakan berbaring saja Kata Li Tiong Chu Lukaku hampir sembuh Aku berpencar dengan majikanku pada malam toko kami di Segel Kata Lau Hang Malam itu Teng Sip pulang tergesa-gesa Setelah mengumpulkan para pegawai kami diminta Melarikan diri sesudah diberi pesangon seperlunya Yang tertinggal hanya Lau Hang seorang saja Karena Lau Hang bertugas sebagai kuasa dan kasir toko Teng Sip Semua urusan ada di tangannya Ketika itu dia harus menyelesaikan pembukuan toko sutra dan memusnahkan semua surat penting Namun, pada saat urusan hampir selesai Pasukan pemerintah jajahan datang dan menyegel toko Teng Sip Teng Sip dan Lau Hang segera menerjang keluar melalui pintu belakang Dalam usaha mereka untuk kabur, mendadak Lau Hang terkena panah musuh Dalam keadaan terluka Lau Hang ingin menyerahkan dokumen yang dibawanya pada Teng Sip agar diselamatkan Teng Sip tidak mau meninggalkan kawannya yang terluka itu Sebisanya dia ingin menyelamatkan Lau Hang sebelum Musuh tiba Tapi sudah terlambat Lau Hang kembali terluka hingga terpaksa mereka berpisah Lau Hang menerjang dalam keadaan terluka parah Teng Sip dengan sekuat tenaga menghadang kedua musuhnya agar tidak sempat mengejar Lau Hang Tapi Teng Sip terbacok oleh musuh sehingga tubuhnya mandi darah Ketika Lau Hang menoleh, dia lihat keadaan Teng Sip sudah sangat payah Sebenarnya dia bermaksud kembali untuk membantunya Namun karena dia sendiri terluka parah, tenaganya pun sudah lemah Akhirnya dia jatuh tidak sadarkan diri Dalam keadaan sadar tak sadar dia merasa sedang digendong Ketika siuman, hari sudah menjelang pagi Orang itu menaruh dia di depan pintu belakang Chin Wan Piao Kliok Syukur Beng Teng punya kebiasaan bangun pagi dan berjalan-jalan keluar Pagi itu dia menemukan Lau Hang tergeletak di depan pintu Tak lama dia memanggil Chucuk Ya dan Kui Teg Ki untuk menggotong Lau Hang ke dalam Kejadian itu hanya diketahui Chucuk Ya dan Kui Teg Ki serta kedua putra Beng Teng Jika ada orang menolongmu, aku rasa ada orang lain yang akan menyelamatkan Teng Hiang Chu Kata Li Tiong Chu Ya, semoga saja begitu, kata Lau Hang Tapi Chucuk Teng terluka parah, aku menghawatirkan keselamatannya Kami bermaksud mencari kabar ke cabang Kepang Karena sumber berita mereka biasanya cukup tajam Nanti jika kami sudah mendapat kabar, pasti kami memberitahumu Kata Li Tiong Chu Li Tiong Chu dan Ho Leng Wie pamit lalu berangkat ke cabang Kepang yang ada di barat kota yang sepi Setiba di sana, mereka lihat tempat itu dikelilingi sungai kecil Di sana sini tumbuh rumput gelagah Setelah menyusuri sebidang tanah yang penuh ditumbuhi rumput liar Terlihat sebuah rumah kuno yang dikelilingi pagar tembok yang cukup tinggi Tapi pagar tembok bagian belakang rumah itu sudah runtuh Ketika angin berkesiur, tercium bau harum daging bakar Ini tempatnya, kata Ho Leng Wie Mereka masuk ke rumah kuno itu lewat pagar tembok yang runtuh Tak lama terlihat empat pengemis sedang mengelilingi songguk api unggun Sedang asyik minum arak dan makan daging bakar Terima kasih telah menonton!